Rawa beracun Api berwarna jingga merah mengalir melalui aliran air yang basah seperti rawa. Di bawah panas yang menyengat, sebagian besar air rawa beracun langsung menguap. Api itu berasal dari kristal api seperti firis solar jade. Batu roh jenis api ini awalnya digunakan oleh para ahli sebagai sumber api untuk menempa artefak. Sekarang, untuk mengeringkan tanah dan membuatnya cocok untuk sekte persenjataan, mereka tidak punya pilihan selain menyalakan batu api berharga ini. Batu api tembus cahaya itu melepaskan gugusan cahaya api yang mengeringkan rawa dan membakar serangga beracun kecil hingga mati. Daerah seluas puluhan hektare, tanpa rawa, genangan air, atau tanaman beracun, secara bertahap terbentuk di bawah kobaran api. Tiga pendeta agung, tujuh tetua sekte dalam, dan lebih dari seratus praktisi bela diri sekte persenjataan yang masih hidup berdiri di tanah kering yang telah dibakar oleh api. Ekspresi serius mereka akhirnya meredah. Rawa beracun itu sangat berbahaya. Mereka yang tidak mengenal sifat racun dan tidak menyiapkan berbagai macam pil penawar racun hampir tidak akan pernah bisa bertahan hidup di sini. Ada beberapa bagian pakaian mohai yang terbakar oleh api. Dia melihat ke arah sekelompok murid sekte persenjataan dan berkata, karena tempat ini lebih berbahaya, bahkan kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk membangun diri di sini. Oleh karena itu, akan sedikit lebih sulit bagi kuil delapan ekstrim dan aliansi surga mendalam untuk berurusan dengan kita. Dark Asura Hall dan kelima kekuatan lain tidak berani menginjakan kaki di sini karena tak seorang pun dari mereka yang tahu apapun tentang racun. Men, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim tidak dapat dipercaya. Jika lorong bawah tanah yang jahat tidak dibuka, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kata pendeta kedua Fang Qi. Sue Mao perlu membuka lahan kultivasi baru. Lang Ye berkata dari samping. Dia butuh waktu, dan dia juga perlu menemukan tempat yang cocok. Kata mohai. Setelah mundur dari gunung api, tiga pendeta agung dan orang-orang Sue Mao berkumpul bersama. Mereka melewati tempat pelatihan Sue Mao. Mereka membawa apapun yang bisa mereka bawa. Mereka melangkah ke rawa beracun. Mereka menerobos semak berduri dan akhirnya tiba di rawa beracun. Di sana, mereka menggunakan batu api untuk mengeringkan tanah dengan paksa dan bersiap untuk membangun tempat tinggal mereka di sana. Saat ini, pengikut Sekte Dalam dan luar Sekte Persenjataan, termasuk Lang Ye dari Sue Mao, Feng Rong, dan yang lainnya, hanya berjumlah sekitar 100 orang. Jumlahnya kurang dari sepersepuluh dari jumlah sebelum perang. Dapat dikatakan bahwa Sekte Persenjataan telah menderita kerugian besar, tetapi anggota inti Sekte tersebut masih hidup. Dia tidak terbunuh. Tiga pendeta agung dan tujuh tetua agung Sekte Dalam, Lang Ye dan Feng Rong dari Sue Mao. Orang-orang ini adalah fondasi Sekte Persenjataan, inti sejati Sekte Persenjataan. Mereka yang dibunuh dan dibersihkan oleh kelima kekuatan tersebut sebagian besar adalah delegasi tamu Sekte Luar, seniman bela diri Sekte Luar, dan pengikut Sekte Luar. Orang-orang itu bukanlah inti dari Sekte Persenjataan. Selama Sekte Persenjataan terus berdiri di benua gelombang merah, selama Sekte Persenjataan dapat tetap kuat, akan sangat mudah untuk mengisi kembali delegasi asing Sekte Luar dan praktisi bela diri Sekte Luar. Karena itu, tampaknya Sekte Persenjataan telah menderita banyak korban, tetapi kenyataannya, mereka hanya menderita luka ringan. Dia tidak benar-benar pasif. Selama Kinlai hidup, selama dua belas pilar polar roh masih ada, selama kita ada, Sekte Persenjataan akan tetap ada, seru kepala pendeta Luo Zichang. Lagi pula, Singran juga ada di sini, kata Jiang Hao. Ying Singran yang membeku telah dibawa keluar dari puncak gunung oleh Lang Ye sebelum gunung berapi api runtuh. Dia juga telah dibawa kerawa beracun oleh mereka. Menurut Sueli, Ying Singran masih bisa diselamatkan. Selama dia diberi cukup waktu untuk bersiap, Ying Singran akan mampu bertahan dari bencana ini. Semua orang menatap Ying Singran yang membeku dan memikirkan situasi mereka saat ini. Mereka semua dipenuhi dengan emosi dan merasa seolah-olah mereka telah bereinkarnasi. Tan Dongling bertanya dengan cemas, apakah Kinlai akan ditangkap oleh aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim? Bahkan jika dia tertangkap, nyawanya tidak akan terancam. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa menekan lorong bawah tanah yang jahat itu lagi. Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim pasti tidak akan membunuhnya. Luo Zichang menjawab, dari fakta bahwa aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim melarang kelima kekuatan untuk membalas dendam terhadap kita, dapat dilihat bahwa mereka telah membuat keputusan untuk menyatukan semua kekuatan untuk melawan orang-orang jahat di alam neter. Benar saja, mereka membutuhkan kita para pengrajin hidup-hidup, kata Jiang Hao bangga. Di antara kelompok murid sekte dalam, Lian Rou dan Tang Siki duduk di atas bantal dan memandangi kabut beracun berwarna-warni di langit. Saudari Rou, apakah keluargamu tidak jauh dari sini? Tang Siki tiba-tiba bertanya. Cukup jauh, Lian Rou menatap kekejauhan dengan ekspresi khawatir. Kita harus melewati rawa beracun untuk mencapai keluargaku. Keluargaku dapat dianggap berada di tepi rawa beracun, dan orang-orang di keluargaku memiliki pemahaman yang mendalam tentang serangga beracun dan racun. Selain itu, alasan aku mampu menjadi murid sekte dalam sekte persenjataan, selain memiliki sejumlah bakat dalam menempa artefak, adalah karena latar belakang keluargaku. Saudari Rou, bagaimana mungkin ketua sekte dan tetua Mohai bisa menguasai racun? Tang Siki tiba-tiba merendahkan suaranya. Sekte kami pernah menghasilkan seorang ahli racun. Ia biasa berkultivasi di rawa beracun, tetapi saya tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, ia memurnikan racun dan bunuh diri. Sebelum meninggal, dia menuliskan pengetahuannya tentang racun dan pengalamannya dalam memurnikan obat ke dalam sebuah buku dan mengirimkannya kembali ke sekte. Master Sekte dan Mohai telah membaca buku itu, jadi mereka juga ahli dalam racun. Lian Rou menjawab. Kalau begitu, apakah kamu sudah membaca buku itu? Tang Siki bertanya dengan ragu. Aku belum memenuhi syarat. Mungkin saat ketua Sekte dan tetua Mohai sudah tua, mereka akan memberikan buku itu kepadaku. Ekspresi Lian Rou acuh tak acuh. Momomomong, memurnikan obat juga merupakan cabang dari penempaan artefak. Saya pikir alasan Sekte merekrut saya ke Sekte adalah untuk mewariskan keterampilan memurnikan obat senior itu. Saudari Rou, apa pendapatmu tentang Kin Lai dan Ling Yuxi? Tang Siki berkata dengan lembut. Kin Lai telah membunuh Ji Uliuyu dan banyak orang dari Lembah Iblis Kegelapan. Ketika Ling Yuxi menghadapi Kin Lai lagi, dia tidak tahu apakah dia akan mampu mengatasi penghalang psikologis. Lian Rou berpikir dan berkata, jika dia tidak bisa mengatasi penghalang itu, akan ada masalah antara dia dan Kin Lai, dan itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Tang Siki menggigit bibirnya saat matanya berangsur-angsur menyala. Kin Lai saat ini bukan lagi Kin Lai yang tidak dikenal di masa lalu. Di masa depan, mungkin ada banyak wanita di sekitarnya. Kamu harus siap secara mental. Lian Rou mendesah pelan. Bibir Tang Siki baru saja melengkung membentuk senyum tipis, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba membeku. Kin Lai ada di sini. Master Sekte Kin kembali. Hebat sekali, selama Master Sekte Kin masih di Sekte Persenjataan, Sekte Persenjataan pasti akan baik-baik saja. Kita akan mampu menahan serangan kekuatan apapun. Ya, Master Sekte Kin memimpin kita berperang melawan lima kekuatan besar, memimpin kita berhadapan dengan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian, sehingga Sekte Persenjataan bisa bertahan sampai sekarang. Master Sekte Kin bahkan lebih kuat dari Master Sekte Lama. Ketika mereka mendengar bahwa Kin Lai telah datang, seluruh anggota Sekte Persenjataan menjadi bersemangat dan memujinya dengan penuh semangat. Ada juga banyak gadis Sekte Persenjataan yang bergegas keluar dan mengelilingi Kin Lai, mata mereka bersinar dengan cahaya pemujaan. Sekarang kau mengerti apa maksudku, bukan? Kata Lian Rowe. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah cantik Tang Siki. Dapat dilihat bahwa setelah musibah besar ini, ia telah menjadi pahlawan besar dan pilar stabilitas di hati semua orang. Setelah ini, bahkan aku merasa bahwa dia akan menjadi pilar Sekte Persenjataan, apalagi yang lainnya. Lian Rowe tersenyum. Sepertinya aku akan memiliki banyak pesaing di masa depan. Tang Siki mengepalkan tangan kecilnya dan mendengus, aku harus menaklukkan orang ini secepat mungkin. Lian Rowe terkekeh dan berkata, begitulah adanya. Ini Tang Siki yang kukenal. Para pendeta, tetua, apakah kalian baik-baik saja? Kin Lai berjalan mendekat. Kita baik-baik saja untuk saat ini. Selama aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim tidak datang untuk membunuh kita semua, kita masih bisa bertahan hidup di rawa beracun itu. Ekspresi Luo Zichang tampak getir, lalu ekspresinya berubah. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Mengapa Xie Zizang dan Song Xiyuan membiarkanmu pergi? Aku akan melarikan diri. Kin Lai menjawab. Semua orang terdiam. Tanpa basa-basi lagi, Lang Ye berjalan melewati kerumunan dan berdiri di depan Kin Lai. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, krisis Sekte Persenjataan belum terselesaikan. Sekarang ras jahat dari alam neter telah turun, aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim harus menghadapi mereka dengan segenap kekuatan mereka. Tempat yang telah diambil alih oleh orang-orang jahat dari alam neter adalah bekas Sekte kita, dan mereka sangat dekat dengan kita. Begitu Lang Ye berbicara, ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka semua tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Master Sekte Kin, jika Anda masih membutuhkan energi, silakan tempa bom mendalam Terminator dalam skala besar, teriak Lang Ye. Saat mereka mendengar Terminator Profound Bombes, mata semua orang kembali berbinar. Mereka berkata, benar sekali, buat Terminator Profound Bombes dalam skala besar. Itu adalah benda mengerikan yang dapat membalikkan keadaan. Ekspresi ketiga pendeta agung itu juga bergetar saat mereka melihat Kin Lai. Fang Ki berkata, Kin Lai, kau bisa mulai menempa mereka. Asal bahannya cukup, saya bisa mulai menempa kapan saja. Kin Lai menjawab, ya, cukup bagi Jiang Hao untuk menyela. Akumulasi Sekte persenjataan selama bertahun-tahun semuanya disegel dalam cincin spasial. Cincin spasial itu ada di tangan kita, dan kita memiliki semua jenis bahan tempa. Anda dapat yakin tentang ini. Kalau begitu, tidak ada masalah. Kin Lai mengangguk. Kepala Pendeta Luo Zichang memerintahkan untuk mempersiapkan semua bahan tempa, sumber api, tungku, dan lapangan tempa khusus untuk Kin Lai. Semua orang menjadi sibuk, mempersiapkan penempaan bom mendalam Terminator dan bertindak demi keselamatan Sekte Persenjataan. Ledakan enam bom Terminator mendalam telah menewaskan tiga perempat elit dari lima pasukan. Kekuatan penghancur semacam itu sangat mengejutkan semua orang yang telah melihat kekuatan bom Terminator mendalam. Bom Terminator yang mendalam adalah harta karun penghancur milik leluhur Terminator benua surgawi yang sunyi. Bila ditempa hingga tingkat tertinggi, bahkan bisa membunuh seorang praktisi bela diri alam Nirvana. Jika Sekte Persenjataan memiliki sejumlah besar benda-benda ini, bahkan aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim harus berpikir dua kali jika mereka ingin menyerang Sekte Persenjataan. Jangan khawatir tentang hal-hal lain untuk saat ini. Fokuslah pada pembuatan bom Terminator dan buatlah beberapa lusin. Luo Zichang berkata dengan serius. Qin Lai mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu betapa bergunanya bom Terminator yang mendalam untuk situasi ini. Aku akan menyempurnakannya lebih lanjut. Bagus, bagus. Barang ini akan menjadi alat tawar-menawar kita dengan Kuil Delapan Ekstrim dan aliansi surga yang mendalam, kata Fang Ki penasaran. 242 150 km di sebelah timur Dark Asura Hall Di tengah-tengah puncak-puncak yang mengjulang tinggi yang menembus awan, terdapat dataran yang luas, dan di dataran tersebut terdapat sebuah kota yang megah. Kota Raksasa ini setidaknya 10 kali lebih besar dari kota persenjataan. Kota ini terletak di tengah pegunungan, dan bangunan-bangunan batu di dalam kota itu seperti bukit-bukit kecil yang tingginya puluhan meter. Di jalan-jalan yang sangat lebar, ada banyak praktisi bela diri berpakaian mewah yang berjalan-jalan. Semua jenis restoran, toko dupa, toko harta karun, dan arena pertempuran dipenuhi orang. Banyak praktisi bela diri dari pasukan sekitar datang ke sini untuk mencari hiburan. Ini adalah kota langit yang mendalam, markas besar aliansi Suantian. Itu adalah tempat yang dikuasai oleh keluarga Song, Si Ye, dan Ni. Itu juga merupakan kota paling makmur di benua Scarlet Tide. Pagi-pagi sekali, cahaya matahari terbit bersinar terang di kota surga yang mendalam, memancarkan suasana yang bermartabat. Aula besar surga yang mendalam. Tiga pria agung sedang duduk di kursi yang terbuat dari tulang binatang raksasa, ekspresi mereka serius. Di belakang ketiga pria ini, ada banyak pria dan wanita berpakaian rapi berdiri tegak dengan ekspresi serius. Hati mereka terasa berat. Si Ye Zizang dan Song Si Yuan berdiri di tengah ketiga orang ini. Di bawah tatapan semua orang, mereka menjelaskan peristiwa besar yang terjadi di sekte persenjataan. Tiba-tiba muncul seekor iblis tua dan menangkap Si Ye Zizang dengan kekuatan yang tak terduga. Setelah ledakan benda aneh yang disebut bom mendalam Terminator, kelima kekuatan itu hampir musnah sepenuhnya, seketika membalikkan kekalahan sekte persenjataan. Dua belas pilar pola roh melesat ke langit, mengintimidasi orang banyak dan menyerang Ji Uliuyu. Energi jahat yang gelap keluar dari gua batu, dan lorong bawah tanah yang jahat pun muncul. Serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh muncul dari limbah. Si Ye Zizang dan Song Si Yuan menceritakan semua yang mereka alami secara rincin dan menjelaskan beratnya masalah tersebut kepada para leluhur tiga keluarga besar aliansi surga mendalam. Patriar keluarga Song, Song Yu, Patriar keluarga Si Ye, Si Ye Yaoyang, dan Patriar keluarga Ni, Ni. Ketiga Patriar telah berkumpul di sini pagi-pagi sekali dan mengumpulkan anggota inti dari tiga keluarga besar untuk membahas masalah ini. Kamu melakukan hal yang benar dengan segera menghentikan serangan terhadap sekte persenjataan. Song Yu mengenakan jubah biru sederhana dan tidak mengenakan satupun aksesori di tubuhnya. Wajahnya seperti batu giok yang hangat dan ada senyum di matanya saat dia berbicara. Dia memberi kesan bahwa dia lembut dan mudah diajak bicara. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, menyerang sekte persenjataan akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Para pembuat alat itu masih berguna. Setidaknya mereka masih bisa memurnikan beberapa alat roh untuk kita. Dan orang yang bernama Qin Lei itu. Apakah kau sudah tahu identitasnya? Dia memandang Song Si Yuan. Song Si Yuan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Mata Song Yu menyipit saat jejak ketidakpuasan muncul di pupilnya. Situasi apa? Bocah bernama Qin Lei itu tiba-tiba muncul di kota keluarga Ling beberapa tahun yang lalu. Bersama kakeknya, Si Ye Zizang menjelaskan informasi yang telah dikumpulkannya. Dia muncul entah dari mana dan menghabiskan lima tahun berikutnya berkultivasi di perut gunung. Mata Song Yu bersinar dengan cahaya aneh. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, Sepertinya asal-usul anak ini luar biasa. Aku khawatir dia bahkan mungkin bukan orang dari benua Scarlet Tide kita. Semua orang menganggup dalam hati. Kirim pesan ke kuil delapan ekstrim. Katakan pada mereka untuk segera mengirim orang ke medan perang neter dan menganggut barang-barang yang digunakan untuk menghadapi ras jahat di alam neter. Song Yu terus memberi perintah sambil berpikir keras. Ketiga keluarga kita akan segera mengirim para ahli ke lorong bawah tanah yang jahat. Pertama-tama kita akan membangun garis pertahanan di sekitarnya dan menghentikan binatang buas dari alam neter untuk menyiksa kota-kota di sekitarnya. Benda ajaib yang disebut bom Terminator yang mendalam itu sangat merusak. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan metode penempaannya. Jika kita benar-benar tidak bisa, maka kita akan memesannya dari sekte persenjataan. Song Yu menatap orang-orang di ruangan itu, tatapannya beralih ke wajah mereka. Setelah beberapa saat, dia berkata, pertama-tama kita harus menghancurkan sekte persenjataan, dan sekarang kita harus meminta bantuan mereka. Aku khawatir ini akan sedikit merepotkan. Bernegosiasi dengan mereka akan membutuhkan sejumlah kemampuan. Saya khawatir orang normal tidak akan mampu mengatasinya. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah seolah-olah mereka sudah menebak siapa yang akan dia kirim. Mengapa Yu, R belum datang? Song Yu tiba-tiba bertanya. Seseorang menjawab, Nona baru saja kembali dari luar negeri dan baru-baru ini dalam masa pemulihan. Dia bilang ingin beristirahat sejenak dan tidak ingin mengurus keluarga. Sekarang ras jahat dari alam negeri akan menyerbu dan benua Scarlet Tidei dalam bahaya, dia tidak bisa lagi beristirahat. Song Yu berteriak, beritahu dia segera dan bawa dia ke sekte persenjataan. Biarkan dia yang bertanggung jawab bernegosiasi dengan sekte persenjataan. Dipahami. Semuanya, persiapkan diri kalian dengan baik. Kali ini, kita tidak akan bertempur di medan perang negeri, tetapi di rumah kita sendiri. Kita harus menghancurkan ras-ras jahat di alam neger, kata Song Yu dengan sungguh-sungguh. Semua orang setuju. Gunung Skypercing, Kuil Ekstrim Kedelapan. Di puncak gunung di atas awan, seorang pria berpakaian juba upacara emas dan bermata sedalam laut menatap sinar matahari cerah di tebing. Zantianyi berlutut di belakangnya dengan kepala tertunduk. Dia dengan hormat menjelaskan apa yang terjadi di sekte persenjataan dan perubahan mengejutkan di sana. Tuan Suci, Aliansi Suantian baru saja mengirimi kita pesan. Mereka ingin kita segera menuju medan perang negeri dan mengangkut barang-barang yang dibutuhkan untuk menghadapi ras-ras jahat di alam negeri, kata Zantianyi dengan hormat. Mengapa anak bernama Kin Lai itu tidak membawaku kembali? Menggunakan artefak roh spasial untuk melarikan diri juga memiliki jangkauan tertentu. Pria berjuba emas itu berbicara dengan suara yang sangat menyenangkan yang membuat mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan ajaran dewa. Hanya suaranya saja memiliki pesona aneh yang membuat jiwa seseorang tunduk. Song Si Yuan mengendarai buaya raksasa berlapis perak, jadi dia tidak bisa mencari di langit. Kamu mengendarai kelelawar pemburu hijau, jadi kamu bisa mencari sejauh 500 km dalam waktu singkat. Dia berbalik dengan senyum alami dan tenang di wajahnya. Apakah kamu sudah mencari sejauh 500 km? Hati Zantianyi menjadi dingin saat dia menundukkan kepalanya lebih dalam, hampir menyentuh lantai batu dengan dahinya. Melapor kepada Guru Suci, Saya telah mencari dengan saksama sejauh 500 km. Saya benar-benar tidak menemukan auranya. Artefak roh spasial yang dapat lolos sejauh 500 km, dia menganggup dan berkata, itu tidak sederhana. Kalau saja Kinlai ada di sini, dia akan menemukan bahwa Guru Suci dari kuil ekstrim ke-8 ini, penguasa kekuatan tembaga, tampak 50 hingga 60 persen mirip dengan Limu. Kau boleh pergi. Ia berpikir sejenak dan melambaikan tangannya agar Zantianyi pergi. Katakan pada Mohe untuk datang menemuiku. Mohe, ekspresi Zantianyi berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berseru. Tuan Suci, Kinlai adalah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan 12 pilar pola roh dan menekan lorong bawah tanah yang jahat lagi. Hanya setelah mencapai alam Neter Pasej, dia akan memiliki kekuatan untuk menggunakan pilar pola roh untuk menekan lorong bawah tanah yang jahat lagi. Lompatan dari alam pembukaan natal ke alam Neter Pasej akan membutuhkan kerja keras selama puluhan tahun. Senyuman pria itu tidak memudar. Dalam puluhan tahun, perang antara Neter Realem dan Scarlet Tide Kontinen mungkin telah berakhir. Apa gunanya dia? Setelah beberapa saat terkejut, Zantianyi tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam pergi. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah emas yang bahkan lebih tampan dari seorang wanita datang mendekat. Mohe datang untuk menemuimu. Bunuh saja bocah bernama Kinlai itu dan gunakan seni pencarian jiwa untuk mengekstrak ingatannya. Segel ingatannya dan bawa ke saya. Temukan pilar pola roh yang diambilnya, artefak roh spasial, dan metode penempaan bom mendalam Terminator, kata Guru Suci. Setelah berpikir sejenak, dia mengingatkan, ada iblis tua di sisinya. Iblis tua itulah yang membuat Zantianyi, Xie Zizang, dan Song Si Yuan tidak berani bertindak gegabuh. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Bawahan ini mengerti. Pria tampan bernama Mohe itu membungkuk dan pergi. Jauh di dalam rawa beracun. Di tanah kering di tengah rawa, tiga tungku merah menyala dengan ganas. Di sampingnya terdapat tumpukan material roh, batu giyok, potongan tulang, kayu, dan banyak potongan logam warna-warni. Kin Lai dan Tang Siki berada di tanah kering, menambahkan bahan-bahan spiritual ketiga tungku untuk menempa bom mendalam Terminator. Di samping rawa, lima pengawal darah suai mau berjaga dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Bahkan para pengikut sekte dalam dan luar akan dikejar ke samping begitu mereka mendekati area ini. Mereka takut akan melihat metode penempaan bom mendalam Terminator. Tiga pendeta dan tujuh tetua sekte dalam sekarang memperlakukan bom Terminator sebagai penyelamat sekte. Mereka tidak mengizinkan siapapun mendekat. Pakaian Tang Siki basah kuyuk, tubuhnya yang indah dan anggun terekspos oleh gaunnya yang basah. Lekuk tubuhnya sangat memikat. Metode penempaan bom mendalam Terminator benar-benar tidak dapat dibocorkan, kata Kin Lai sambil menambahkan bahan-bahan spiritual. Setelah melihat kekuatan enam bom Terminator yang meledak bersamaan, bahkan dia pun merasa takut. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya metode penempaan bom Terminator yang diberikan Limu kepadanya. Di masa depan, kamu harus menyegel semua diagram roh di dalam dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Bahkan jika itu adalah para tetua sekte dalam, lebih baik tidak memberi tahu mereka. Orang-orang itu pengecut dan takut mati. Jika mereka disiksa dan dipaksa mengaku, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama. Baiklah, aku akan berhati-hati. Kin Lai mengeluarkan firis solar jade dan meletakkannya di bawah tiga tungku, menyebabkan api semakin membara. Ini, bersihkan keringatmu. Lihat kepalamu. Keringat semua. Tang Siki tersenyum manis dan mengeluarkan sapu tangan ungu merah dari dadanya. Ia memberikannya kepada Kin Lai. Sekarang kita tinggal menunggu artefaknya perlahan-lahan mengendap. Kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Kau juga harus beristirahat. Terima kasih. Kin Lai dengan santai mengambil sapu tangan dan menyekak keringat di kepalanya. Hanya dalam dua atau tiga kali usapan, sapu tangan itu basah kuyuk. Maaf, semuanya basah. Dia bereaksi dan merasa sedikit malu. Mata indah Tang Siki berbinar-binar, senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Tidak apa-apa, sapu tangan itu digunakan untuk menyekak keringat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keduanya berbicara, terdengar gemuruh guntur dari kedalaman rawa beracun. Begitulah rawa beracun itu. Bisa terjadi guntur dan hujan kapan saja. Sepertinya kita harus bergegas, kata Tang Siki. Men, Kin Lai mengembalikan sapu tangan itu padanya dan bersiap untuk mempercepat dan mengeluarkan bom mendalam Terminator sesegera mungkin. Ledakan, dentuman, dentuman. Guntur semakin keras dan keras. Kilatan petir perlahan-lahan merobek langit ke labu dan menyambar dalam kabut beracun rawa beracun. Kin Lai dan Tang Siki keduanya fokus pada tungku yang terbakar. Tiba-tiba, Kin Lai merasa lehernya sedikit gatal dan mengulurkan tangan untuk menggaruknya. Ledakan. Kilatan petir yang menyelaukan menyambar dan menerangi area tersebut. Di bawah cahaya petir yang kuat, tato ular piton muncul di lehernya yang gatal. Tato itu sangat jelas. Ular piton bertato itu dicap di lehernya. Di tengah gemuruh guntur dan kilat, mata ular piton itu tiba-tiba tampak menyala. 243. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di antara awan rawa beracun. Kilatan petir yang tebal merayap melalui awan tebal seperti naga. Di sambar petir yang dahsyat, kabut warna-warni itu perlahan menghilang. Kemudian, saat langit bergemuruh, kabut itu perlahan menghilang. Di tanah kering di tengah rawa, Kin Lai mendonga untuk melihat kilat dan guntur di awan. Tiba-tiba ia memiliki keinginan kuat untuk mengolah pemusnahan petir surgawi. Saat ia mendengarkan ledakan guntur, sel-sel darah dalam tubuhnya tampak mendidih. Jaga tungkunya. Aku akan berjalan-jalan di rawa beracun. Selama sumber api tetap kuat dan beberapa bahan roh dingin ditambahkan, bom Terminator yang mendalam akan mengendap menjadi bola. Kamu melakukannya denganku terakhir kali, jadi kamu seharusnya sudah terbiasa dengannya. Kin Lai perlahan-lahan tidak dapat mengendalikan kegelisahan di hatinya. Dia ingin menggunakan guntur surga ke-9 untuk menguji hasil kultifasinya baru-baru ini, jadi dia meminta Tang Siki untuk membantu merawat tungku. Serahkan saja padaku. Aku tidak lebih buruk darimu dalam hal penempaan artefak. Senyum percaya diri mengembang di wajah cantik Tang Siki. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. Oh, hati-hati. Rawa beracun itu sangat berbahaya. Ada banyak area beracun yang belum kami jelajahi. Jangan sampai digigit makhluk beracun itu. Aku punya penawar racun dari kakak senior Lian Rau. Aku pasti baik-baik saja. Kin Lai tiba-tiba berjalan ke kedalaman rawa beracun. Tato ular piton di lehernya menghilang ke dalam tubuhnya sekali lagi. Sekte Master Kin, pengawal darah Sue Mao berteriak. Jangan ikuti aku. Aku akan masuk ke rawa beracun. Aku perlu menggunakan guntur untuk berkultivasi sebentar. Kin Lai berjalan semakin jauh. Apakah ketua Sekte Kin akan baik-baik saja? Salah satu pengawal darah berkata dengan khawatir. Pengawal darah yang lain menyeringai. Dengan metode misterius Master Sekte Kin, saya tidak berpikir rawa beracun ini merupakan ancaman baginya. Di dalam Sekte, dia bisa langsung membunuh orang dari lima arah dengan Terminator Profound Bomb, mengendalikan 12 pilar Polar Roh, dan membunuh Ji Uliuyu. Apa yang mungkin terjadi padanya? Itu benar, Master Sekte Kin berbeda dari Master Sekte Lama. Dia bukan seorang ahli seni belaka. Pria itu merasa lega. Setelah bencana besar ini, semua orang di Sekte Persenjataan telah benar-benar mengakui Kin Lai sebagai Master Sekte. Di mata banyak orang, Kin Lai saat ini bahkan lebih kompeten daripada Ying Sing Ran. Ini karena mereka yakin bahwa Kin Lai telah membawa harapan dan vitalitas bagi Sekte tersebut. Bahkan jika Ying Sing Ran hadir, dia tidak akan mampu melakukan apa yang telah dilakukan Kin Lai. Jika Sekte tersebut diberi waktu beberapa dekade lagi untuk berkembang, Sekte Persenjataan akan berdiri berdampingan dengan aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka akan menjadi kekuatan peringkat tembaga sejati di benua Scarlet Tide. Semua blood sphere blood guard di sekitarnya menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Hati mereka berdebar kencang seolah-olah mereka telah melihat masa depan yang luas. Dengan baik. Kilatan petir menyambar dari langit bagaikan tombak cahaya, menyebabkan sebatang pohon tua tiba-tiba menjadi luar biasa terang. Petir menyambar batang pohon. Tubuh Kin Lai tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di rawa berlumpur, dan rawa itu bersinar dengan cahaya hijau tua yang beracun. Air beracun itu bergelembung dan melepaskan asam korosif. Bum-bum-bum. Suara guntur dan kilat terdengar sangat keras di area ini. Kilatan petir seolah memiliki pikiran mereka sendiri saat berkumpul di area ini. Kin Lai juga berjalan perlahan ke daerah ini sesuai arah datangnya guntur dan kilat. Ia berjalan ke rawa air hijau beracun dan berjalan ke daerah di mana pohon-pohon tua berwarna abu-abu kecoklatan berada. Rawa hijau beracun itu dikelilingi oleh lingkaran pohon-pohon aneh yang tingginya sekitar 10 meter. Pohon-pohon ini benar-benar gundul tanpa sehelai daun pun. Batang pohonnya berwarna abu-abu kecoklatan, dan pola-pola pada pohon-pohon itu sangat kuno dan misterius. Di bawah cahaya petir, pola-pola pepohonan itu berkelebat bagaikan sambaran petir kecil. Ledakan. Petir menyambar dan mendarat di salah satu pohon kuno. Di bawah hantaman petir, pohon kuno itu tidak hancur atau meledak menjadi bubuk hitam. Bahkan terdengar suara guntur samar-samar dari dalam. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa pola pada pohon kuno ini bersinar dengan cahaya ilahi. Medan magnet petir yang dahsyat dan bergejolak diam-diam menyebar dari pepohonan kuno di sekitarnya, menyebabkan guntur di area sekitarnya menjadi semakin kuat. Pohon-pohon kuno ini. Ekspresi kinlay sedikit bergetar, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang menyenangkan. Kayu Tunderblitz dapat menahan sambaran petir berulang kali, dan bahkan dapat menyerap kekuatan petir dan guntur. Itu adalah material roh kelas 6 yang mendalam. Kayu Tunderblitz adalah material roh jenis kayu yang sangat langka. Kayu Tunderblitz hanya dapat tumbuh di daerah yang sering terjadi petir dan guntur. Berbeda dengan pohon lainnya. Ketika pohon lain tersambar petir, pohon tersebut akan cepat layu dan mati. Pohon tersebut akan menjadi arang hangus dan terbakar. Namun, hutan Tunderblitz tidak takut pada petir dan guntur. Sebaliknya, jika mereka tidak tersambar petir dalam waktu lama, mereka akan perlahan layu dan mati karena usia tua. Seolah-olah guntur dan kilat di awan langit ke-9 merupakan energi untuk kelangsungan hidup mereka, sumber penciptaan mereka. Kayu Tunderblitz kelas 6 yang mendalam merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa banyak artefak roh berjenis guntur. Bahkan daftar tempa bom mendalam Terminator yang diberikan limu kepada Kinlai menyebutkan kayu Tunderblitz. Dikatakan bahwa jika kayu Tunderblitz dapat menggantikan batu cakrawala guntur, kekuatan bom mendalam Terminator akan meningkat. Rawa beracun itu sebenarnya memiliki Tunderblitz wood, dan ada selusin di antaranya. Keberuntungannya cukup bagus. Mata Kinlai berangsur-angsur berbinar. Hmm, itu tidak benar. Seolah-olah aku sudah tahu bahwa ada hutan Tunderblitz di sini dan punya firasat bahwa aku telah menemukan tempat ini. Kinlai mengusap kepalanya, ekspresinya sedikit bingung saat dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia sedang menempa dengan Tang Siki, dia mendengar gemuruh guntur. Saat itu, darahnya mendidih, dan dia memiliki keinginan kuat untuk mengolah pemusnahan petir surgawi. Dia tidak dapat menahan keinginan ini apapun yang terjadi. Kemudian, dia mencarinya kemana-mana. Berdasarkan kepadatan guntur dan kilat, dan intuisi misteriusnya, dia telah menemukan tempat ini. Baru saat itulah dia menemukan tempat menakjubkan, yaitu hutan Tunderblitz. Kayu Tunderblitz cukup banyak. Saat petir menyambar dan guntur bergemuruh, keduanya dapat membentuk medan petir yang kuat. Medan petir dapat secara otomatis menyerap guntur dan kilat dari surga ke-9 dan mengumpulkan guntur dan kilat. Formasi aneh yang kubuat di perut gunung Herb adalah tiruan dari medan petir yang diciptakan oleh Kayu Tunderblitz untuk membantumu mengolah pemberantasan guntur surgawi. Kata-kata Kin San tiba-tiba muncul dalam pikirannya saat ini. Kenangan yang dulunya kabur, tiba-tiba menjadi sangat jelas. Kin Lai mengangkat kepalanya dan menatap gemuruh guntur dan kilat. Menatap naga petir yang menyilaukan, menatap hutan Tunderblitz yang bersinar di sekelilingnya, ekspresinya tiba-tiba bergetar. Ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Kilatan petir melesat keluar dari tubuhnya seperti ular petir. Kilatan petir melilit lengan dan pinggangnya seperti rantai cahaya, membentuk lapisan penghalang petir untuk melindungi organ vital tubuhnya. Oleh karena itu, ia duduk di tanah yang relatif kering. Dia mulai menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dengan kekuatan penuh. Ledakan. Deru guntur yang menggetarkan dunia datang dari lubuk hatinya. Hal itu membuatnya pusing dan kesadarannya menjadi kacau. Sekarang, sekarang, sekarang. Kilatan petir menyambar dan terbentuk di lehernya. Tato ular piton itu menjadi semakin jelas. Di bawah cahaya kilat, tato itu tampak hidup dan tampak menggeliat sedikit demi sedikit. Mata ular piton kecil yang terbentuk dari petir memancarkan aura kuno dan sunyi. Ia seperti makhluk yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Sedikit demi sedikit, ia terbangun dengan jiwa kuno. Dengan tatapan sedikit linglung, ia mengamati kembali dunia yang sedikit asing ini. Retak-retak-retak. Kilatan petir dan gemuruh guntur yang dahsyat jatuh dari kehampaan dan mendarat di medan petir yang dibentuk oleh hutan Thunderblitz. Kinlai bagaikan pusaran air yang dapat menyerap petir. Ia duduk di tengah medan petir, tubuhnya memancarkan getaran yang semakin bergejolak. Ular piton di lehernya membuat gerakan menelan saat dia berkultivasi dengan Heavenly Thunder Eradication. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh Kinlai dan memasuki tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, mengalir deras ke mulutnya seperti sungai petir yang panjang. Tubuh ular piton itu yang awalnya kecil tampak membesar sedikit demi sedikit saat ia menelan semakin banyak kekuatan petir. Bentuk awalnya yang ilusif menjadi semakin padat, dan secara bertahap memperoleh aura yang mengagumkan dan bermartabat. Itu seperti makhluk tingkat tinggi yang tengah menjalani babak transformasi baru, berevolusi menjadi bentuk yang cocok untuk lingkungan saat ini. Ia menggunakan tubuh Kinlai, kultivasi Kinlai dalam pemberantasan guntur surgawi, dan medan petir yang dibentuk oleh kayu petir untuk melengkapi evolusinya sendiri. Kinlai juga meminjam keberadaannya untuk menarik guntur dan kilat yang dahsyat agar jatuh. Dia dapat meminjam keberadaannya untuk lebih menyempurnakan tubuhnya dengan guntur dan kilat. Aneh, kondisi tubuhnya hari ini agak aneh. Bagaimana dia bisa mengarahkan begitu banyak petir ke dalam tubuhnya? Dan bagaimana tubuh ini bisa bertahan sampai sekarang? Mengapa istana natal petir di tubuhnya tidak terasa seperti akan meledak? Kinlai tidak tahu tentang kelainan di lehernya. Dia hanya merasa bahwa penyerapan guntur dan kilat oleh tubuhnya kali ini sangat bergejolak, tetapi dia tidak merasa takut tubuhnya akan meledak. Setelah merenung sejenak, dia mengira hal ini disebabkan oleh medan petir yang dibentuk oleh hutan Thunderblitz dan tidak terlalu memikirkannya. Dia masih fokus pada kultivasi pemberantasan guntur surgawi. Di tempat para anggota sekte persenjataan berada. Ketika tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam mengetahui bahwa Kinlai telah pergi ke kedalaman rawa beracun untuk berkultivasi, mereka sedikit khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada Kinlai. Lian Rou diutus untuk pergi bersama Lian Rou dan Tang Siki ke kedalaman rawa beracun untuk memastikan bahwa Kinlai tidak akan digigit oleh serangga beracun dan tubuhnya tidak akan membusuk oleh air rawa beracun. Di bawah pimpinan Mohai, kelompok praktisi bela diri Langye dan Sue Mao juga menjelajahi arah lain dari rawa beracun untuk menemukan tempat yang cocok bagi Sue Mao untuk berkultivasi. Di sebidang tanah kering, ketiga pendeta agung mengatur para pengikut sekte untuk menebang pohon-pohon di sekitarnya dan menggunakan kayunya untuk membangun beberapa rumah kayu sederhana. Semua orang sibuk dengan aktivitas. Sambil menatap langit, pansuan, murid tertua sekte dalam, tiba-tiba menunjuk ke langit kelabu dan berteriak. Para pengikut sekte dalam yang sibuk dan semua tetua juga mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di tengah awan, ada seekor kupu-kupu yang sangat cantik seperti elang raksasa. Tubuhnya berukuran panjang 7 hingga 8 meter, dan tubuhnya memancarkan cahaya pelangi seperti pelangi saat menari dengan anggun. Pada kupu-kupu yang cerah dan cantik itu, samar-samar terlihat sosok cantik yang mengenakan pakaian warna-warni. Dia seperti dewi yang diselimuti cahaya pelangi, memberikan kejutan yang kuat bagi jiwa orang-orang. 244. Kupu-kupu pelangi awan mengalir. Binatang roh tingkat 5, ekspresi kepala pendeta Luo Zichang berubah karena terkejut. Kupu-kupu pelangi awan mengalir yang legendaris. Mengapa makhluk roh mengerikan dari benua awan mengalir muncul di sini? Seru funky. Benua awan mengalir dekat dengan benua pasang surut. Beberapa generasi perajin sekte persenjataan sebelumnya telah pergi ke benua awan mengalir dan mencatat banyak burung dan binatang langka di benua itu. Kupu-kupu pelangi awan mengalir tahap 5 adalah binatang roh paling terkenal di benua awan mengalir. Binatang roh ini adalah kupu-kupu raksasa dan sangat cantik. Saat terbang, sayapnya akan memancarkan cahaya pelangi, membuatnya tampak seperti awan pelangi, jadi ia disebut kupu-kupu pelangi awan mengalir. Kupu-kupu pelangi awan mengalir sangat cepat. Dikatakan bahwa dibutuhkan waktu paling lama 10 hari untuk menempuh perjalanan antara benua awan mengalir dan benua pasang merah. Seorang praktisi bela diri biasa akan membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun untuk bepergian ke benua awan mengalir dengan kapal. Bahkan jika itu adalah binatang terbang lainnya, itu masih akan memakan waktu beberapa bulan. Bahkan jika itu adalah kelelawar berburu hijau dari kuil 8 ekstrim, akan memakan waktu setidaknya 2 bulan untuk melakukan perjalanan ke benua awan mengalir. Dari sini dapat dilihat seberapa cepatnya kupu-kupu pelangi awan mengalir itu. Saya Song Tingyu dari Aliansi Suantian. Saya di sini untuk menyapa para paman dari sekte persenjataan. Izinkan saya turun dan mengobrol sebentar. Suara lembut dan menyenangkan melayang turun dari kupu-kupu pelangi awan mengalir, menyebabkan ekspresi gugup orang-orang yang mendengarnya menjadi rileks. Banyak pengikut sekte persenjataan, termasuk Pansuan, Tian Jianhao, dan yang lainnya, benar-benar menunjukkan ekspresi mabuk hanya dengan mendengar suara yang datang dari langit. Aliansi Suantian, lagu Tingyu. Apakah ini putri tunggal ketua aliansi Song Yu? Ekspresi Luo Zichang terkejut. Haha, itu aku. Suara lembut Song Tingyu terdengar perlahan. Sekte persenjataan tidak ada lagi, dan tempat ini baru saja didirikan. Kondisinya agak kasar, jadi jangan tersinggung, nona Song. Luo Zichang merenung sejenak lalu menatap kedua pendeta lainnya. Ketiganya lalu berkata serempak, selamat datang, nona Song. Ini adalah kehormatan sekte persenjataan. Kami menyambut kedatangan nona Song. Di bawah omelan sesepuh sekte dalam, kerumunan pengikut sekte luar menyebar dan membuat tempat bersih untuknya. Paman, Anda terlalu sopan. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian berwarna-warni. Seorang wanita cantik dengan hiasan kristal tujuh warna di sekujur tubuhnya perlahan muncul di flowing cloud rainbow butterfly. Rambutnya diikat tinggi, matanya yang indah berbinar, dan pipinya yang berwarna persik memiliki senyum yang menawan. Semua lelaki dari sekte persenjataan di bawah menatap ke langit, tubuh mereka membeku. Wanita ini memiliki sosok yang mempesona, dan matanya seperti bulan sabit. Dia memiliki paras yang begitu cantik hingga dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Penampilannya cukup untuk menyebabkan kehancuran suatu negara. Femme Fatale yang disebutkan dalam buku tersebut tampaknya secara khusus digunakan untuk menggambarkan tipe wanita yang sangat cantik. Bukan hanya para pengikut sekte dalam dan luar saja, bahkan tiga pendeta agung dan enam tetua sekte dalam pun ikut terpengaruh. Ketika mereka melihatnya datang, mereka tertegun sejenak. Tatapan mereka tertuju pada tubuhnya, memperlihatkan keracunan yang amat dalam. Aliansi Suantian benar-benar telah melakukan kesalahan kali ini. Kita seharusnya tidak menyerang sekte persenjataan. Alasan saya datang ke sini secara pribadi adalah dengan harapan dapat menebus kerugian Anda dan mendapatkan pengampunan Anda. Song Tingyu menunjukkan ekspresi yang menyedihkan, menyebabkan para pria di sana ingin melindunginya. Seolah-olah semua yang dikatakannya tulus dari lubuk hatinya, menyebabkan orang-orang secara tidak sadar mempercayainya. Semua anggota sekte persenjataan yang dipenjara di Aula Asura Kegelapan, Lembah Kisa, dan Pavilion Persenjataan Menara Bayangan Gelap telah dibebaskan. Asal Anda mengucapkan kata itu, mereka bisa datang ke sini kapan saja dan bertemu dengan Anda. Song Tingyu menatap kerumunan itu dan berkata dengan ekspresi serius, aliansi Suantian tidak menyentuh mereka. Orang-orang yang menjual artefak roh di pavilion persenjataan semuanya hidup dan sehat. Saya jamin mereka tidak terluka sama sekali. Mereka bisa datang ke sini kapan saja. Ketika Luo Zichang dan yang lainnya mendengarnya mengatakan ini, raut wajah mereka berubah gembira karena mereka diam-diam menjadi gembira. Mereka selalu khawatir dengan anggota pavilion persenjataan yang tersebar di mana-mana. Mereka khawatir mereka akan dibunuh oleh lima kekuatan sebelum perang dimulai. Sekarang setelah mereka mendengar perkataan Song Tingyu, orang-orang itu hanya di penjara dan tidak dalam bahaya kehilangan nyawa, semua orang diam-diam bersemangat. Orang-orang itu juga merupakan murid dan anggota sekte persenjataan. Jumlah mereka banyak. Jika mereka bisa hidup dengan baik, maka akan jauh lebih mudah bagi sekte persenjataan untuk berkembang lagi. Beberapa orang dari sekte persenjataan telah meninggal. Mengenai hal ini, aliansi Suantian meminta maaf dan bersedia membayar sejumlah kompensasi. Song Tingyu membungkuk sedikit. Aliansi Suantian berencana untuk membayar 10 ribu batu roh kelas satu bumi. Jika sekte persenjataan merasa itu tidak cukup, maka kita masih bisa berdiskusi. Batu roh bumi kelas satu. Sepuluh ribu. Pansuan menarik napas tajam. Tian Jianhao dan murid-murid sekte luar lainnya juga sangat terkejut. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bahkan tiga pendeta agung dan enam tetua sekte dalam pun diam-diam tercengang, mata mereka berbinar penuh kegembiraan. Batu roh kelas bumi biasanya digunakan oleh praktisi bela diri alam pemenuhan. Energi roh yang terkandung dalam satu batu roh kelas bumi tujuh beberapa kali lebih tinggi daripada batu roh kelas mendalam tujuh. Batu roh kelas bumi adalah mata uang yang digunakan oleh pasukan peringkat tembaga. Batu-batu itu adalah bahan kultifasi umum bagi praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Seluruh sekte persenjataan, dan bahkan lima kekuatan di sekitarnya, Aula Asura Kegelapan, Lembah Kisa, Gunung Langit Awan, Laut Kabut Ungu, dan Menara Bayangan Kegelapan, hanya menyimpan batu roh kelas mendalam. Mereka berkultifasi dengan batu roh kelas mendalam dan jarang memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan batu roh kelas bumi. Nilai total 10 ribu batu roh kelas bumi mungkin setara dengan sepertiga lembah kisa. Itu cukup untuk membeli lusinan tambang dan beberapa kota seperti kota Icestone. Kompensasi yang ditawarkan aliansi Suantian jauh melampaui harapan Luo Zichang dan yang lainnya. Hal itu membuat mereka merasa gembira. Apakah aliansi Suantian benar-benar berencana untuk meminta perdamaian dan tidak terus menghancurkan sekte persenjataan? Semua orang berpikir, A apa yang perlu dilakukan oleh sekte persenjataan? Luo Zichang tidak membiarkan hal ini membuatnya sombong. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu melanjutkan perdagangan dengan aliansi Suantian. Aliansi Suantian berencana untuk memesan beberapa barang dari sekte persenjataan. Kita akan menggunakan batu roh tambahan sebagai pembayaran, kata Song Tingyu sambil tersenyum manis. Perdagangan macam apa? Apa yang ingin kamu pesan? Luo Zichang berseru pelan. Benda itu bernama bom Terminator yang mendalam. Kita akan membeli satu dengan seratus batu roh kelas satu bumi. Kami akan membeli sebanyak yang Anda bisa buat. Song Tingyu akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Pertempuran antara benua Scarletide dan ras jahat dari alam neter akan segera dimulai. Kali ini, kita tidak akan melawan mereka di medan perang neter, tetapi di tanah di bawah kaki kita. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, benua Scarlet tidak akan menjadi surga bagi neter realem. Aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim mungkin akan lenyap. Oleh karena itu, kita membutuhkan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan, dan Terminator Profound Bom adalah jawabannya. Pada titik ini, semua orang di sekte persenjataan mengetahui niat sebenarnya Song Tingyu, mengapa aliansi Suantian begitu murah hati, dan mengapa mereka menginginkan perdamaian. Mereka datang untuk mengambil bom Terminator Profound. Ras jahat di alam neter sangat takut pada guntur dan kilat, dan bom mendalam Terminator adalah musuh bebuyutan mereka. Bom Terminator yang hampir dapat memusnahkan kelima kekuatan itu bahkan lebih efektif terhadap jumlah ras jahat yang sama di alam neter. Bom itu dapat memusnahkan mereka semua. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa sekte persenjataan memiliki benda yang sangat menakjubkan, aliansi Suantian segera membuat keputusan untuk mendapatkan bom mendalam Terminator dengan cara apapun. Mereka awalnya ingin mendapatkan metode penempaan bom mendalam Terminator, tetapi Song Tingyu tahu betul bahwa sekte persenjataan tidak akan melepaskan metode penempaan itu begitu saja. Oleh karena itu, untuk menghindari rasa jijik sekte persenjataan, dia tidak menyebutkan tentang pembelian metode penempaan itu dari awal hingga akhir. Disinilah dia pintar. Pemimpin sekte kita adalah satu-satunya yang tahu cara menempa bom Terminator yang mendalam. Dialah satu-satunya yang bisa menempanya. Luo Zichang merenung sejenak lalu berkata dengan tenang, kita tidak bisa memutuskan apakah kita bersedia menjual bom Terminator yang mendalam atau tidak. Hanya ketua sekte yang bisa memutuskannya. Senyum di wajah Song Tingyu tidak memudar saat dia berkata dengan tulus, bisakah saya bertemu dengan Master Sekte Anda yang terhormat, Kin? Saya dapat membicarakan masalah ini dengannya secara langsung. Saya datang dari jauh dengan penuh ketulusan. Tolong perkenalkan saya kepadanya, Paman. Mendengar perkataannya itu, sebuah pikiran aneh muncul di benak semua lelaki dari Sekte Persenjataan. Kalau kau ingin bicara langsung, siapa yang bisa menolak tawaranmu? Selama dia laki-laki, mereka tidak akan bisa menolakmu. Belum lagi, tawaranmu sangat bagus. Terus, bagaimana mungkin Kin Lai bisa menolaknya? Itulah yang ada dalam pikiran setiap orang. Bahkan Luo Zichang pun berpikir demikian. Ia berpikir bahwa selama Song Tingyu melihat Kin Lai, Kin Lai tidak akan bisa menolak dan akan segera mencapai kesepakatan dengan aliansi Suantian. Ketua Sekte tidak ada di sini saat ini. Dia sedang berkultivasi di kedalaman rawa beracun dan mungkin butuh waktu untuk kembali, kata Luo Zichang. Bagaimana kalau aku masuk dan mencarinya? Usul Song Tingyu. Tidak, ketua Sekte sedang berkultivasi. Tolong jangan ganggu dia, nona Song, seru fang ki lembut. Song Ting Yun tidak marah. Dia tersenyum dan mengangguk, berkata, Baiklah, aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali. 245. Pusat yang dibentuk oleh cincin kayu Thunder Blitz membentuk medan magnet kuat yang menyedot semua guntur dan kilat di langit. Kin Lai berkultivasi di bidang guntur dan kilat. Suaranya pelan. Percikan listrik kecil meliliti tubuhnya, dan untayan energi petir melesat ke meridiannya. Kesadaran JG dengan hati-hati memeriksa meridiannya. Dia bisa melihat kilatan petir mengamuk melalui meridiannya seperti naga. Tahap kedua tubuh suci guntur surgawi, Kin Lai berteriak dalam hatinya. Menurut Kinsan, kultivasi tubuh suci guntur surgawi harus dibagi menjadi beberapa tahap. Tubuh suci guntur surgawi perlu ditempa dan diperkuat berulang kali untuk perlahan-lahan mengeluarkan kekuatan tubuh suci guntur surgawi. Tahap awal tubuh suci guntur surgawi menggunakan guntur dan kilat untuk melembutkan daging, organ, urat, dan tulang, sehingga tubuh dapat beradaptasi dengan guntur dan kilat. Pada tahap ini, tulang, urat, dan organ tubuh suci petir surgawi mengandung benang-benang energi petir dan kilat. Saat bertarung dengan orang lain, kekuatan tubuh mengandung kekuatan petir dan kilat. Tubuh dapat mengumpulkan petir dan kilat menjadi energi roh dengan setiap gerakan, menyebabkan setiap sirkulasi seni roh disertai dengan kekerasan petir dan kilat. Tahap awal tubuh suci petir surgawi menggunakan guntur dan kilat untuk menuntun organ-organ tubuh menuju kesempurnaan. Pada tahap ini, tubuh cukup kuat, meningkatkan kekuatan tubuh secara signifikan. Tahap kedua tubuh suci guntur surgawi menggunakan guntur dan kilat untuk membuka dan mengubah meridian. Tubuh manusia memiliki 720 meridian. Setiap meridian dapat dilihat sebagai dunia kecil. Menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk memurnikan meridian sedikit demi sedikit, memurnikan meridian seluruh tubuh menjadi istana yuan kecil. Menyempurnakannya menjadi kolam petir yang dapat menyerap dan menyimpan guntur dan kilat. Ini adalah tahap kedua dari tubuh suci guntur surgawi. Pembinaan tahap ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan usaha keras dan koordinasi waktu, tempat, dan orang yang tepat. Sekarang, Kin Lai dapat dianggap telah resmi melangkah ke tahap kultivasi ini. Dia perlu menggunakan guntur dan kilat untuk membuka meridiannya. Cuaca di rawa beracun berubah tak terduga. Guntur dan kilat itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, guntur berhenti menggelegar dari cakrawala. Guntur dan kilat pun berhenti, dan fluktuasi magnetik kuat dari medan listrik pun perlahan meredah. Kin Lai duduk di tengah aula. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan medan listrik untuk berkultivasi, jadi dia membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, tato ular piton di lehernya secara ajaib menghilang. Seperti tinta, ia dengan cepat meresap ke dalam dagingnya dan menghilang dalam sekejap. Kayu Tunderblitz, Kayu Tunderblitz. Kin Lai bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri dan menatap pohon-pohon tua yang gundul di sampingnya. Dia segera memutuskan untuk tidak menyentuh Kayu Tunderblitz. Dia ingin mengubah tempat ini menjadi lahan pertanian yang hanya miliknya. Ini adalah medan petir yang dibentuk oleh pohon Tunderblitz. Itu mirip dengan formasi aneh yang dibangun kakeknya di perut Gunung Herb. Medan petir yang dibentuk oleh Kayu Tunderblitz dapat menarik guntur dan kilat dari langit. Ia dapat mengumpulkan lebih banyak energi guntur untuk membantunya mengolah pemberantasan guntur surgawi. Oleh karena itu, dia tidak berencana menebang pohon Tunderblitz. Dia tidak berencana menggunakan Kayu Tunderblitz untuk meningkatkan kekuatan bom mendalam Terminator. Sambil melihat sekeliling, dia mengingat lokasi ini. Kemudian, dia merasakan getaran di sekelilingnya sekali lagi. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh, dia akhirnya menuju ke arah tempat sekte persenjataan berkumpul. Dua jam kemudian, di samping rawa ungu tua, dia bertemu Tang Siki dan Lian Rau. Kin Lai, kamu baik-baik saja. Pendeta kepala dan yang lainnya khawatir terjadi sesuatu padamu dan menyuruh kami datang untuk mencarimu. Seru Tang Siki. Kamu benar-benar harus lebih berhati-hati di masa depan. Ada banyak serangga beracun di kedalaman rawa beracun yang dapat membunuh praktisi bela diri alam Netter Passage dalam waktu singkat. Jika Anda kurang beruntung dan berhadapan dengan beberapa serangga beracun yang langka tersebut, sekalipun bakat bela diri Anda luar biasa, Anda mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Lian Rau berkata terus terang. Saat ini, kau adalah harta karun sekte, harapan masa depan sekte. Jika sesuatu terjadi padamu, orang-orang tua itu pasti akan menangis dan meratap dalam kesedihan. Itu benar. Tang Siki tersenyum. Ketika mereka mendengar bahwa kamu datang ke rawa beracun sendirian untuk berkultivasi, wajah orang-orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka takut sesuatu akan terjadi padamu. Aku baik-baik saja, dan aku akan sering datang ke kedalaman rawa beracun sendirian untuk berkultivasi di masa depan. Orang-orang tua itu akan perlahan-lahan terbiasa dengan hal itu. Sambil tersenyum, Kin Lai berjalan di antara kedua gadis itu dan kembali berdampingan dengan mereka. Kakak senior Lian Rau, bagaimana mungkin Yi Yuan membiarkanmu pergi? Kin Lai tiba-tiba berkata. Lian Rau jelas telah dibawa pergi oleh Yi Yuan, tetapi kemudian dia secara misterius kembali ke sekte sendirian. Kin Lai agak bingung tentang ini. Dia tahu betul betapa terobsesinya Yi Yuan terhadap Lian Rau. Demi Lian Rau, Yi Yuan tidak ragu mengkhianati sekte dan membawanya, Lang Ye, dan Feng Rong ke dalam pengepungan yang ditetapkan oleh lima kekuatan. Ia ingin menukar nyawanya dan Lang Ye demi nyawa Lian Rau. Jelas terlihat betapa tergila-gilanya Yi Yuan pada Lian Rau. Saat Yi Yuan disebut, ekspresi Lian Rau jelas meredup. Dia tahu bahwa sekte itu telah berubah lagi. Dia merasakan aura senior Sueli dan merasa bahwa mungkin lebih baik bagiku untuk kembali ke sekte, jadi dia membiarkanku pergi. Orang ini, mendesah. Lian Rau menoleh untuk menatapnya. Mengapa dia menyebut Yi Yuan? Qin Lai, apakah kamu begitu membenci Yi Yuan sehingga kamu ingin membunuhnya apapun yang terjadi? Qin Lai, bolehkah aku bertanya satu hal tentang Yi Yuan? Kakak senior, kamu tidak ingin terjadi apa-apa pada Yi Yuan, kan? Qin Lai menatap matanya dan berkata, Aku, aku benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Meskipun, meskipun orang ini sangat menyebalkan dan menyebalkan, aku hanya tidak ingin diamati. Lian Rau tersenyum pahit. Hutang antara aku dan Yi Yuan harus dilunasi cepat atau lambat. Ekspresi Qin Lai berubah dingin. Sebelum Lian Rau sempat memohon lagi, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Melunasi hutang adalah satu hal, tapi aku tidak akan mengambil nyawanya. Aku tidak akan membunuhnya. Saat dia mengatakan ini, Lian Rau dan Tang Siki keduanya sedikit tertegun saat mereka menatapnya dalam-dalam. Sejujurnya, aku hanya punya tiga teman di seluruh sekte persenjataan, kalian berdua dan Yi Yuan. Qin Lai mendesah pelan, Jika bukan karena kamu, aku rasa Yi Yuan tidak akan menghianati sekte dan menyerangku. Walaupun tindakan orang ini membuatku sedikit tak nyaman, dia tetap melakukannya untukmu, untuk orang yang dicintainya. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar mengaguminya. Aku mengagumi orang ini yang bisa mengabaikan segalanya demi orang yang dicintainya, yang bisa melepaskan statusnya yang luar biasa di Laut Kabut Ungu, dan dengan rela melayanimu dengan identitas sebagai murid sekte luar. Demi Ling Yusi, bukankah kau juga mengungkap identitasmu? Anda tidak ragu melawan sekte tersebut demi melindungi kehidupan para suster. Tang Siki berkata pelan, dalam hal ini, kamu dan Yi Yuan adalah orang yang sama. Itulah sebabnya dendam di hatimu tidak begitu dalam, sehingga kamu tidak begitu membenci Yi Yuan. Alice Qin Lai berkerut. Dia tiba-tiba terdiam dan berpikir dengan hati-hati. Dia akhirnya menemukan bahwa kata-kata Tang Siki sangat masuk akal. Kau membunuh tuan mereka, membunuh banyak orang dari lembah iblis Yue dan lembah kisah. Mereka, Tang Siki, berkata dengan lembut. Alice Qin Lai berkerut lebih dalam. Ketika Ling Yusi dan Ling Suan Suan melarikan diri dari gunung api, dia melihat mereka dari jauh. Dia melihat kedua saudari itu memasuki kerumunan lembah iblis Yue. Saat itu, dia sedikit kecewa. Dalam pandangannya, apa yang lembah iblis Yue bisa berikan kepada kedua saudari itu, dia juga bisa memberikannya. Ling Yusi dan Ling Suan Suan bisa tinggal di sekte persenjataan. Mereka bahkan bisa membawa anggota klannya. Dalam situasi saat ini, dia pikir dia bisa melindungi anggota keluarga Ling. Namun, Ling Yusi dan Ling Suan Suan tetap pergi di bawah tatapannya dan pergi bersama orang-orang lembah kisah. Mereka tidak menyapanya dan diam-diam berjalan meninggalkannya. Dia membunuh Ji Uliuyu. Dia membunuh terlalu banyak orang dari lembah iblis Yue. Orang-orang itu mungkin dekat dengan kedua saudari itu. Kalian tidak bisa menyalahkan mereka. Ji Uliuyu adalah tuan mereka, dermawan yang membawa mereka keluar dari kota keluarga Ling, dan dia selalu menyayangi mereka. Sekarang Ji Uliuyu telah meninggal karenamu, wajar saja jika mereka tidak bisa melupakannya dalam waktu singkat. Di masa depan, ketika mereka sudah memikirkannya dengan matang, mereka mungkin akan datang ke sekte persenjataan untuk mencarimu. Mengabaikan tatapan mata Lian Rau, Tang Siki menghiburnya dengan suara lembut. Jadi kamu tidak perlu terlalu bersedih. Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu. Lian Rau berseru dengan nada aneh. Terima kasih, kakak senior Tang, atas saranmu. Kin Lai tersenyum sedikit. Tang Siki juga tersenyum, tetapi senyumnya sedikit pahit. Dua jam kemudian, ketiganya kembali ke area baru sekte persenjataan. Ketika mereka muncul, mereka melihat Tong Ji Hua berjalan mendekat dengan hikmat dan berkata dengan lembut, Master Sekte Kin, Nona Song Ting Yu dari Aliansi Suantian telah lama menunggumu. Siapa Song Ting Yu? Mengapa dia mencariku? Kin Lai mengerutkan kening. Dia datang untuk bom mendalam Terminator. Tong Ji Hua merendahkan suaranya dan menjelaskan secara singkat kondisi Aliansi Suantian. Aliansi Suantian bersedia memberi kompensasi 10 ribu batu roh kelas satu bumi, membebaskan murid-murid pavilion persenjataan yang dipenjara, dan membeli bom Terminator yang mendalam dengan harga tinggi untuk menghadapi ras-ras jahat di alam nether. Apakah sekte itu kekurangan uang? Kin Lai berkata dengan serius. Tidak untuk saat ini. Tong Ji Hua memasang ekspresi terkejut. Lalu apa kekurangan kita? Kin Lai bertanya lagi. Kami kekurangan ahli alam pemenuhan, kami kekurangan kekuatan. Mata Tong Ji Hua sedikit demi sedikit berbinar. Dia perlahan memahami maksud Kin Lai. Sebelum menjadi pasukan peringkat tembaga, sekte tersebut tidak kekurangan batu roh. Selain itu, sekte persenjataan adalah yang terkaya di antara pasukan peringkat besi hitam di sekitarnya. Kita kekurangan kekuatan, kekuatan yang dapat membuat aliansi Suantian dan Kuil 8 ekstrim takut pada kita. Bom Terminator yang mendalam adalah kekuatan yang dapat membuat kedua belah pihak waspada. Kin Lai mengerutkan kening. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh sekte persenjataan ini, mengapa kita harus menjualnya kepada aliansi Suantian untuk menghadapi ras jahat di alam nether? Sekte persenjataan terikat tugas. Kita dapat menggunakan bom Terminator yang mendalam untuk membunuh ras jahat itu sendiri. Kita tidak perlu membiarkan aliansi Suantian melakukannya untuk kita. Tong Ji Hua menganggup pelan. Pemimpin sekte itu benar. Tetapi jika kita tidak menjual bom mendalam Terminator kepada aliansi Suantian, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengatakan apapun. Selama kita menjanjikan pada mereka bahwa sekte persenjataan akan membantu dalam pertempuran ini dan menggunakan bom mendalam Terminator untuk menyerang ras jahat di alam nether, mereka tidak akan bisa mengatakan apapun. Kata Kin Lai. Lalu, Song Ting Yu itu, apakah aku masih perlu menemuinya? Tong Ji Hua berbalik dan melihat rumah kayu sederhana di belakangnya. Dia ada di dalam. Tidak perlu menemuinya. Katakan saja ada yang salah dalam kultifasiku dan aku harus segera pulih. Katakan saja bahwa sekte persenjataan akan bekerja sama dengan aliansi Suantian untuk menghadapi ras-ras jahat di alam nether. Kami juga akan menggunakan bom-bom Terminator yang mendalam, jadi aliansi Suantian tidak perlu mengeluarkan uang tambahan. Kin Lai berpikir sejenak sebelum dia merendahkan suaranya dan memberi tahu Tong Ji Hua. Tong Ji Hua tertawa pelan. Aku mengerti. Di dalam rumah kayu kasar, Song Ting Yu, mengenakan pakaian berwarna-warni, bersandar di dinding kayu dan membaca buku. Pada saat ini, dia tiba-tiba menutup sebuah buku kuno di tangannya. Matanya yang indah berputar saat dia mendengarkan sesuatu dengan saksama. Setelah beberapa saat, senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Dia mengangguk ringan dan bergumam, Kin Lai ini tidak mudah dihadapi. Heh, sungguh anak yang menarik. 246. Apakah Master Sekte Kin bahkan tidak mau menemuiku? Suara lembut dan menyenangkan terdengar dari rumah kayu kecil itu. Seorang wanita cantik berpakaian warna-warni dan berhiaskan kristal pelangi berdiri di depan pintu. Matanya yang indah menatap Kin Lai dari jauh dengan penuh kebencian. Matanya yang tak berdasar itu seakan mengandung kelembutan dan kemanisan laut. Tatapan mata yang mengharukan itu tampaknya mampu melembutkan hati pria manapun. Tatapan mata itu membuat orang ingin melindunginya dan memberikan segalanya padanya. Kin Lai mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Dia menatap Song Ting Yu di depan pintu kayu. Wanita yang cantik sekali. Mata Kin Lai berbinar, dan ekspresinya jelas menunjukkan keterkejutan. Dia mendesah kagum pada kecantikan Song Ting Yu yang dapat membawa malapetaka bagi bangsa dan orang-orang. Menatap mata Song Ting Yu, bahkan pikiran Kin Lai pun ikut terombang ambing. Tanpa sadar, ia ingin menyetujui semua permintaan wanita ini. Ia ingin berlutut di hadapan kaki wanita yang lurus dan indah ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Ini. Energi dingin keluar dari hati Kin Lai, dia memaksakan diri untuk memasuki konsep S dan menggunakan konsep S absolut untuk membekukan api di dalam hatinya. Aura yang teramat dingin yang mampu membekukan pikirannya dan menghentikan kesadarannya melingkupi tubuhnya, membuyarkan segala gairah dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Jejak kebingungan di matanya berangsur-angsur tergantikan oleh es putih tipis. Yang tersisa di matanya hanyalah rasa dingin. Dia keluar dari konsep yang lain. Baru pada saat itulah Kin Lai mampu melihat mata Song Ting Yu yang cemerlang dan lekuk tubuhnya yang sempurna melepaskan kekuatan yang mampu memikat hati dan memabukkan jiwa seseorang. Riak itu seperti lapisan riak di danau. Riak menyebar keluar, itu seperti medan magnet yang menyedot jiwa seseorang. Itu menarik perhatian dan jiwa seorang pria. Ini adalah konsep yang sangat langka dan unik. Tiba-tiba dia mengerti betapa kuatnya wanita ini. Wanita dari aliansi Suantian ini tidak hanya terlahir cantik, dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi yang dapat menumbangkan kota dan negara. Dia juga sangat terampil dalam menggunakan kelebihan alaminya. Dia mengembangkan seniroh yang aneh untuk meningkatkan pesonanya. Seniroh ini menyebabkan pesonanya yang tak tertahankan meningkat puluhan kali lipat. Dia bahkan telah menyublimkan seniroh ini ke titik di mana konsepnya telah menjadi medan magnet. Ia mengepung sekelilingnya dan meliputi suatu area, menyebabkan semua lelaki dalam jarak tertentu tak kuasa lepas dari daya tarik pesonanya yang menawan, menyebabkan jiwa mereka pun terbenam di dalamnya. Wanita yang sangat kuat, sungguh kondisi mental yang menakutkan. Seru Kinlai dalam hatinya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi berwibawa saat ia menganggap wanita ini sebagai lawan terkuatnya. Mata Kinlai dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Dia menggunakan konsep dingin yang ekstrim untuk menahan invasi medan magnet konsep mengerikan milik lawannya. Dia memusatkan seluruh kesadaran spiritualnya untuk mencegah pikirannya terkikis. Retak-retak-retak. Dalam radius 10 meter di sekitar Kinlai, suara beku bisa terdengar dari tanah kering, dan aliran udara tiba-tiba terhenti, seolah-olah diperlambat oleh arus dingin. Aura dingin memenuhi area sekitar 10 meter, menyebabkan semua orang di area itu merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Beberapa batang rumput hijau menjadi bening dan tertutup es. Embun beku putih perlahan muncul di rambut Lian Rau dan Tang Siki. Karena kamu tidak mau menemui mereka, mereka tidak punya pilihan selain keluar sendiri. Mengapa Master Sekte Kin harus bersikap dingin? Mereka datang jauh-jauh ke sini karena ketulusan, berharap bisa lebih dekat dengan Sekte Persenjataan dan kamu. Menolak orang seperti ini bukanlah cara memperlakukan tamu. Senyum menawan tersungging di sudut bibir Song Ting Yu. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan rasa bersalah, seolah-olah dia adalah wanita yang sangat mencintai dan mengeluh tentang kepulangan kekasihnya yang terlambat. Tatapan itu seakan mampu meluluhkan hati lelaki yang sekeras es. Tatapan itu bahkan mampu membuat lelaki yang paling tidak berperasaan pun tunduk patuh. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan keduanya sudah bertarung. Mereka menggunakan konsep masing-masing untuk menyerang pertahanan mental lawan dan memaksa lawan untuk menyerah. Pertarungan konsep. Seluruh tubuh Tong Ji Hua bergetar saat dia tiba-tiba terbangun. Dia menatap Song Ting Yu, lalu menatap Kin Lai, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Baru saja, ketika dia menatap mata Song Ting Yu, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri untuk sesaat. Jika saja Kin Lai tidak melepaskan konsep S dan menyebarkan konsep S itu kesekelilingnya, yang menyebabkan jiwanya terasa dingin dan membangunkannya, dia pasti masih tersesat di dalamnya saat ini. Sungguh wanita yang kuat, persona yang dapat membuat jiwa seseorang tenggelam tanpa disadari ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Tong Ji Hua segera mengerti bahwa ketika Song Ting Yu menghadapi mereka sebelumnya, dia sama sekali tidak menggunakan konsep aneh ini. Dia tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Setelah Tong Ji Hua terbangun, tiba-tiba ia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ketika ia menatap Song Ting Yu lagi, seberkas ketakutan dan kecemasan yang mendalam benar-benar muncul di matanya. Mari kita mundur dulu. Tong Ji Hua berseru pelan, ingin Lian Rau dan Tang Siki mundur bersamanya, meninggalkan daerah di mana Kin Lai dan Song Ting Yu berada. Namun, dia tidak mendengar jawaban dari Lian Rau dan Tang Siki. Sambil menoleh untuk melihat, dia mendapati bahwa Lian Rau dan Tang Siki tengah menatap kosong ke arah Song Ting Yu, seakan-akan mereka berada dalam semacam ilusi dan tidak mampu keluar. Tong Ji Hua memucat, persona wanita ini, konsep aneh ini, benar-benar membunuh pria dan wanita. Dia terkejut sekali lagi, dia akhirnya menyadari betapa mengerikan dan tidak normalnya putri tunggal ketua aliansi Song Yu dari aliansi Suantian ini. Jimat yang dapat membunuh pria dan wanita, sebuah konsep yang dapat membuat jiwa seseorang tenggelam dan dengan rela mendengarkan perintahnya. Wanita ini bekerja untuk aliansi Suantian. Di seluruh benua Scarlet Tide, berapa banyak orang yang dapat menolak permintaannya, berapa banyak orang yang dapat mempertahankan diri di hadapannya. Tong Ji Hua sangat khawatir pada Kin Lai. Bagaimanapun, Kin Lai masih muda dan berdarah panas. Pada tahap ini, sangat sulit bagi seorang pria untuk menahan godaan dari seorang wanita cantik. Belum lagi lawannya adalah Song Ting Yu, seorang wanita penggoda yang ahli dalam konsep persona. Tong Ji Hua, yang telah tertipu, sama sekali tidak menyangka Kin Lai akan menang. Dia tidak menyangka Kin Lai punya peluang menang. Siki, Lian Rou. Dia berteriak di samping telinga kedua wanita itu, menggunakan suaranya untuk membangunkan Tang Siki dan Lian Rou. Lalu dia berkata, Ikutlah denganku. Kebingungan di mata Tang Siki dan Lian Rou memudar. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tiba-tiba menatap Song Ting Yu dengan ketakutan. Ketakutan besar muncul di hati mereka. Mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, mereka terjebak dalam labirin. Di labirin itu, mereka menemukan bahwa Song Ting Yu adalah seorang permaisuri, permaisuri dari kerajaan wanita. Dan mereka berdua adalah pengawal Song Ting Yu. Mereka telah bersumpah untuk melindungi Song Ting Yu dengan nyawa mereka. Mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuknya. Mereka bersedia mendengarkan perintahnya. Mereka bersedia melayaninya dengan sepenuh hati. Mereka bersedia mengorbankan segalanya untuknya. Di labirin itu, semuanya tampak begitu nyata. Begitu nyatanya sehingga setelah mereka bangun, mereka mulai meragukan apakah dunia saat ini palsu atau tidak. Mereka mulai meragukan apakah mereka telah disihir oleh seseorang atau tidak. Itulah sebabnya mereka mulai meragukan permaisuri mereka. Tong Ji Hua berteriak sambil menggigit jarinya. Ekspresi kakak senior Tang dan Lian Rou bergetar. Mereka buru-buru mendekatkan salah satu jari mereka yang seperti batu giok ke bibir dan menggigitnya dengan keras. Pada saat berikutnya, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Baru sekarang mereka tahu dunia mana yang nyata. Mereka berdua menatap Song Ting Yu dengan takut dan mendapati Song Ting Yu tersenyum pada mereka dengan bibir mengerucut. Dia tampak mengejek keadaan mereka yang tak tertahankan, mengejek tindakan mereka menggigit jari. Ketakutan besar muncul di hati mereka. Di bawah teriakan Tong Ji Hua, mereka buru-buru dan terus-menerus mundur hingga mereka hampir 100 meter dari Kin Lai dan Song Ting Yu. Mereka mundur hingga mereka berada di sebelah para pengikut sekte persenjataan. Baru kemudian mereka berhenti, terengah-engah. Wanita itu benar-benar iblis. Lian Rou memegangi dadanya yang berdenyut-denyut. Wajahnya sedikit pucat saat dia berkata dengan kaget, Aku belum pernah bertemu orang seperti itu. Aku belum pernah bertemu orang jahat yang bisa membuat kita tenggelam dalam kegelapan hanya dengan beberapa tatapan. Apakah wanita ini berasal dari alam neter? Mengapa dia begitu menakutkan? Ini juga yang dipikirkan Tang Siki. Dia juga menatap Song Ting Yu dengan takut dan cemas. Dia melihat Song Ting Yu yang perlahan mendekati Kin Lai dan berteriak, Kin Lai, Kin Lai masih di dalam. Ini adalah pertarungan konsep. Sangat sulit bagi para pengamat untuk menang kecuali ada seseorang di antara kita yang menguasai konsep dan berpartisipasi dengan konsep ketiga. Kalau tidak, kami akan langsung membunuh Song Ting Yu. Namun, Tong Jihua tersenyum pahit. Bunuh lagu Ting Yu. Siapa yang berani? Lian Rou dan Tang Siki juga terdiam. Mereka tahu bahwa mungkin tidak ada seorang pun di benua ini yang berani membunuh Song Ting Yu. Bahkan kuil delapan ekstrim tidak akan berani berbuat demikian kecuali mereka bertekad untuk melawan aliansi Suantian sampai mati. Belum lagi sekte persenjataan. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa tersenyum pahit saat melihat Song Ting Yu berjalan selangkah demi selangkah menuju Kin Lai. Mereka melihat mata indahnya yang seperti laut saat dia berdiri di depan Kin Lai dengan cara yang menawan. Tidak seorang pun dapat menolong Kin Lai. Ini adalah pertarungan antara dirinya dan Song Ting Yu. Ini adalah pertarungan konsep yang hanya mereka berdua saja. 247 Sebelum bertemu Song Ting Yu, Kin Lai tidak pernah percaya ada wanita yang mampu membuat pikirannya tenggelam hanya dengan sepasang mata. Sekarang, dia percaya. Kalau saja dia tidak memahami konsep S, kalau saja dia tidak menggunakan konsep S untuk membekukan tubuh dan pikirannya serta memengaruhi sekelilingnya, dia takut kalau dia sudah tersesat di bawah persona Song Ting Yu yang mengerikan. Namun, bahkan sekarang, meskipun dia menggunakan konsep S untuk melawan, dia tahu bahwa dia tidak sepenuhnya kebal terhadap persona mengerikan wanita ini. Lapisan demi lapisan riak tak kasat mata terus-menerus menyerang medan konsep S Song Ting Yu saat dia berjalan mendekat. Ketika Song Ting Yu menatapnya, matanya yang dipenuhi cinta dan kasih sayang tak terbatas, bagaikan jurang tak berdasar yang ingin menenggelamkannya, menariknya, dan membuatnya tenggelam ke dalamnya untuk selama-lamanya. Master Sekte Kin, aku hanya mengagumimu dan ingin lebih dekat denganmu. Apakah kau benar-benar kejam sampai tidak mau bertemu denganku? Bagaimana mungkin ada orang sekejam itu di dunia ini? Suara Song Ting Yu beriak dengan persona yang tak tertahankan. Itu seperti kehangatan mental yang mengalir ke dalam hati Kin Lai. Bidang konsep S yang dibentuk Kin Lai dengan kerja keras langsung hilang. Suaranya lembut dan bersahabat, matanya penuh cinta, bagaikan aliran hangat yang mengalir ke dalam pikiran Kin Lai. Rasa dingin di mata Kin Lai langsung mencair. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kehilangan. Ia benar-benar tenggelam dalam persona Song Ting Yu. Tubuh dan pikirannya ditarik oleh Song Ting Yu menuju jurang hangat yang sedalam lautan. Suamiku, cepatlah kembali. Dia akan selalu menunggumu. Anda harus aman dan sehat. Ingat, orang ini akan menunggumu pulang siang dan malam. Di sebuah rumah batu kasar, seorang wanita yang lembut seperti air. Dia mengenakan gaun putih polos, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia membantunya merapikan pakaiannya sambil terus memperingatkannya. Cinta yang mendalam di matanya dapat mencairkan es dan batu. Wanita itu tak lain adalah Song Ting Yu. Kin Lai, di sisi lain, mengenakan baju besi kulit. Ia membawa tabung anak panah di punggungnya dan sebilah pisau panjang di tangannya. Besok, ia akan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Song Ting Yu adalah istrinya yang cantik. Sebelum dia pergi, dia berbisik kepadanya dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, berulang kali menceritakan kepadanya tentang kekhawatiran di hatinya, dan mengungkapkan kengganannya untuk berpisah dengannya. Hati Kin Lai dipenuhi rasa bersalah. Dia baru menikah beberapa hari. Karena invasi musuh, sebagai seorang prajurit, ia harus bergegas ke medan perang. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan istrinya. Perpisahan ini mungkin akan berlangsung selama beberapa tahun. Ia harus meninggalkan istrinya yang cantik sendirian di sebuah kamar kosong. Istrinya harus memikirkannya setiap hari, mengkhawatirkannya sepanjang hari, takut bahwa ia akan mati di medan perang, takut bahwa mereka akan dipisahkan oleh langit dan bumi. Ia merasa sangat bersalah, merasa berhutang banyak pada istrinya yang cantik. Ia diam-diam bertekad bahwa saat ia kembali dari perang, ia pasti akan menebusnya. Kalau dia kurang beruntung dan meninggal di medan perang, di kehidupan selanjutnya dia akan menebus kesalahannya di kehidupan ini. Pemandangan berubah. Kin Lai sedang duduk di tandu mewah, dengan seekor kuda yang anggun memimpin jalan. Ada penjaga dari pemerintah, dan tempat itu dihiasi dengan lentera dan sepanduk. Tandu itu menuju ke sebuah gang terpencil. Sepanjang jalan, banyak rakyat jelata yang mengucapkan selamat kepadanya dengan lantang. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka berbaris di jalan untuk menyambutnya. Kereta mewah itu berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah bobrok. Seorang wanita menawan dan menawan, mengenakan gaun hijau dengan banyak tambalan, bersandar di pintu dan menunggu dengan getir. Zhuang Yuan kembali, Zhuang Yuan kembali. Setelah tiga tahun, dia akhirnya kembali dari ujian kekaisaran. Istrinya yang malang dan cantik hidup sederhana dan menunggunya dengan getir selama tiga tahun, menantikannya setiap hari di rumah. Para pecinta akan menemukan cara untuk hidup. Rakyat jelata di sekitar berteriak keras. Qin Lai turun dari kereta dan melihat istrinya yang telah menunggunya selama tiga tahun. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam, dan dia diam-diam memutuskan untuk menebusnya dalam kehidupan ini. Wanita itu adalah Song Ting Yu lagi. Dia berdiri di depan pintu dengan ekspresi manis dan penuh kasih sayang. Istriku, aku berhutang padamu. Aku pasti akan membalasmu dalam hidup ini. Qin Lai melangkah maju dan, di depan semua orang, menariknya ke dalam pelukannya, dan bersumpah dengan suara rendah. Tidak hanya di kehidupan ini, tetapi di kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelah itu, kamu harus ingat bahwa kamu berhutang padaku. Ingatlah bahwa kamu harus membayarku. Song Ting Yu berkata dengan suara yang penuh keajaiban, satu kata demi satu kata. Suara itu langsung masuk ke dalam pikiran Qin Lai, bergemuruh dan bergema di jiwanya. Itu seperti sebuah merek, seperti benih, yang ingin terpatri di lubuk hati Qin Lai, terpatri di benaknya, sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Ledakan. Terdengar suara gemuruh di benak Qin Lai, seperti benih yang berakar dalam, berkecambah dan tumbuh di benaknya. Aku berhutang padanya. Aku berhutang padanya dua kehidupan. Aku berhutang padanya dua kehidupan. Aku berhutang padanya dua kehidupan. Qin Lai berteriak pelan dalam hatinya. Sebuah benih tumbuh dan berakar di lubuk hatinya, selamanya meninggalkan bayangan di benaknya yang tidak dapat dihapus. Itulah sosok Song Ting Yu. Baguslah kau tahu kau berhutang dua kehidupan padaku. Di kehidupan ini, sudah saatnya kau membayar utangmu. Song Ting Yu tersenyum manis. Dia berjalan di depan Qin Lai dan berdiri berhadapan dengan Qin Lai, mata mereka saling bertatapan. Dia mengulurkan jarinya yang terbuat dari batu giok dan mengarahkannya ke dahi Qin Lai sambil tersenyum. Suamiku, kehidupan ini telah tiba. Sudah waktunya bagimu untuk bangun dan melihat. Sudah waktunya bagimu untuk membayar kembali apa yang telah kau hutangkan padaku dalam kehidupan ini. Jarinya yang tembus pandang dengan lembut menyentuh titik di antara kedua alis Qin Lai, di bawah kulitnya tempat soul suppressing or berada. Ledakan. Cahaya aneh tiba-tiba muncul di mata indah Song Ting Yu. Jejak kepanikan muncul di kedalaman pupilnya. Banjir kenangan, seperti sinar cahaya warna-warni, mengalir keluar dari dahi Qin Lai. Cahaya kenangan yang mengalir itu tertanam dalam benih-benih pikirannya. Itu adalah karma cinta yang telah ia upayakan dengan keras untuk dipadatkan. Itu seharusnya berakar dan tumbuh di kedalaman pikiran Qin Lai. Tiba-tiba, mereka tak terkendali mengalir keluar dari tubuh Qin Lai, masuk ke dalam pikiran, benak, dan hatinya. Tiba-tiba, dua pemandangan yang dilihat Qin Lai sebelumnya muncul dalam pikirannya. Qin Lai mengenakan seragam militer dan hendak pergi ke medan perang. Dia tampak enggan dan khawatir saat membantu Qin Lai merapikan pakaiannya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan yang mendalam. Mereka baru menikah beberapa hari. Mereka baru saling mencintai beberapa saat, tetapi suaminya akan pergi berperang dan tidak akan kembali selama beberapa tahun. Dia sangat khawatir. Khawatir sesuatu akan terjadi pada Qin Lai, khawatir Qin Lai akan tewas di medan perang. Setelah Qin Lai pergi, dia sendirian di rumah. Dia berpikir keras siang dan malam, membasu wajahnya dengan air mata, memikirkan Qin Lai setiap hari. Pemandangan berubah lagi. Qin Lai pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian, dan dia menunggu dengan gelisah di rumah, khawatir tentang untung ruginya. Dia tidak hanya khawatir Qin Lai tidak akan bisa masuk sekolah menengah, tetapi dia juga khawatir Qin Lai tidak akan bisa masuk sekolah menengah, menyanyiakan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan biaya perjalanan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Dia juga khawatir setelah Qin Lai masuk sekolah menengah, dia tidak akan kembali ke rumah dan akan menikah lagi dan memulai sebuah keluarga di ibu kota, menetap di luar. Dia memikirkannya siang dan malam selama tiga tahun. Setiap hari, sosok Qin Lai ada di benaknya. Setiap hari, dia berharap, berharap Qin Lai akan kembali ke puncak sekolah menengah. Dua masa kehidupan yang penuh cinta, dua masa kehidupan yang penuh penantian yang pahit, semuanya demi hari ketika suaminya kembali. Dia telah menunggu kehidupan ini, menunggu hari ini, menunggu datangnya kehidupan ketiganya. Menatap Qin Lai di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok Qin Lai seakan terpatri dalam dilubuk hatinya, seakan-akan dia telah berakar di jiwanya, seakan-akan tidak akan pernah terhapus. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menderita serangan balik dari domain niat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia gagal. Gumpalan darah merah tua mengalir dari sudut bibirnya yang merah. Setelah munculnya darah, domain niatnya yang dapat memikat semua makhluk hidup akhirnya hancur. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam, matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Kemudian, dia bersiul pelan. Sosok cemerlang kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba-tiba muncul di langit dan terbang ke arahnya seperti meteor pelangi. Ketika kupu-kupu pelangi awan mengalir mendekat, ia melompat dan mendarat di tubuhnya. Kupu-kupu pelangi awan mengalir membawanya ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Jauh di dalam awan, dia mengeluarkan sapu tangan yang indah dan menyeka darah di sudut mulutnya dengan lembut. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia benar-benar telah gagal. Dia benar-benar telah menderita serangan balik dari domenia terhadap seseorang yang bahkan belum mencapai alam manifestasi. Sebaliknya, sosoknya telah tertanam di kedalaman hatinya. Dia tahu betul bahwa saat dia menderita serangan balasan dari seniroh menakjubkan yang dikembangkannya, dia harus menghapus tanda itu dari lubuk hatinya sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan bingung antara kenyataan dan ilusi. Saat dia menghadapi Kin Lai, emosinya akan menjadi tidak stabil dan penilaiannya yang tenang akan terpengaruh. Selama benih Kin Lai di hatinya belum padam, dia akan memperlakukan Kin Lai sebagai orang yang paling dekat dengannya. Bahkan, dia akan merasakan perasaan yang mengerikan bahwa Kin Lai adalah suaminya, suaminya selama dua kehidupan. Dia yang sebelumnya tidak pernah gagal, panik untuk pertama kalinya. Dia terburu-buru untuk segera menghilangkan pengaruh yang menakutkan itu. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bisa mundur dari sisi Kin Lai secepat mungkin. 248. Kin Lai masih linglung. Dia masih terperangkap dalam konsep ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Bahkan setelah Song Ting Yu pergi cukup lama, dia masih bingung di mana dia berada. Dia bingung dengan dunia seperti apa yang dia tempati saat ini. Tong Ji Hua, Tang Siki, dan Lian Rou menatapnya dari jauh. Mereka juga memiliki ekspresi bingung. Mengapa Song Ting Yu tiba-tiba terbang menjauh? Sebelum Song Ting Yu pergi, mereka bertiga melihat dengan jelas bahwa Song Ting Yu sedikit panik. Seolah-olah ada sesuatu yang aneh telah terjadi di luar kendali wanita itu, menyebabkannya merasa tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Itulah sebabnya dia pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertarungan konsep seringkali misterius dan tidak terduga. Hanya orang-orang yang terlibat yang tahu apa yang terjadi. Orang luar tidak akan pernah bisa melihat masalah hanya dengan mata mereka. Kin Lai. Tong Ji Hua berteriak pelan dan mencoba membangunkan Kin Lai, berharap Kin Lai akan bangun. Teriakannya bagaikan sambaran petir yang menyambar pikiran Kin Lai. Kin Lai yang tadinya linglung, tiba-tiba terguncang, dan matanya akhirnya kembali jernih. Seberkas cahaya yang hanya bisa dirasakannya melesat keluar dari Soul Suppressing Orb. Seolah-olah cahaya itu langsung menghilangkan kebingungan di hatinya dan meniup kabut yang memerangkap pikirannya. Pemandangan yang tadinya begitu jelas dan nyata, hancur berkeping-keping di bawah cahaya seberkas cahaya ini. Samar-samar, ia seakan mendengar sesuatu dalam benaknya berubah menjadi debu dan dimurnikan oleh cahaya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah benih yang ditanam Song Ting Yu di benaknya, jejak yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, ia pulih sepenuhnya dan menjadi lebih jernih pikirannya. Ia tahu siapa dirinya, dia tahu di mana dia berada, tahu mana yang nyata dan mana yang palsu. Wanita yang mengerikan. Mengingat kejadian sebelumnya, dia berkeringat dingin. Dia tahu bahwa konsep aneh Song Ting Yu telah menyihir jiwanya dan hampir mengendalikan pikirannya, menyebabkan dia memiliki bayangan Song Ting Yu di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari pengaruhnya selama sisa hidupnya. Kalau saja bukan karena keberadaan Soul Suppressing Orb, kalau saja bukan karena Soul Suppressing Orb yang memurnikan pikirannya, dirinya yang sekarang akan selalu punya celah di pikirannya, Song Ting Yu bisa menggunakan celah itu untuk masuk dan keluar dari pikirannya sesuka hatinya, mengendalikan emosinya sesuka hatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Siki mendekatinya dan menatapnya dengan cemas. Apa yang dilakukan wanita itu padamu? Kamu kelihatannya tidak baik-baik saja. Kin Lai. Apa yang dilakukan Song Ting Yu barusan? Tanya Lian Rau. Dia mengerutkan kening. Kin Lai merenung sejenak. Katanya, dia mencoba membingungkan pikiranku dan membuatku tenggelam dalam pesonanya, membuatku terpikat oleh kecantikannya. Namun, dia tampaknya tidak berhasil, jadi dia menyerah. Baru pada saat itulah dia mundur. Dia tidak tahu bahwa alasan Song Ting Yu mundur adalah karena keberadaan Soul Suppressing Orb telah menyebabkan serangan balik pada Song Ting Yu, menyebabkan sosoknya terpatri di hati Song Ting Yu. Itulah sebabnya dia buru-buru mundur. Wanita itu tidak akan menyerah. Dia adalah utusan aliansi Suantian, dan satu-satunya putri Song Yu. Dia pergi secara misterius kali ini. Lain kali, dia akan datang dan menemukan kita, kata Tong Ji Hua serius. Kita akan hadapi saat dia datang. Kita tunggu saja saat dia datang lagi. Kin Lai menatap Tang Siki. Kakak senior Tang, apakah bom Terminator yang mendalam sudah tertanam di artefak? Ya, Tang Siki tertawa pelan. Dia mengeluarkan enam bola logam seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya kepada Kin Lai. Coba lihat apakah ada masalah. Menerima enam bom Terminator yang mendalam, Kin Lai merasakannya dengan kesadaran pikirannya dan mengangguk sambil tersenyum. Semuanya sangat bagus. Aku bisa menuliskan diagram roh langsung di dalamnya. Begitu diagram roh terbentuk, bom Terminator yang mendalam akan benar-benar lengkap. Haha, senangnya aku bisa membantumu. Tang Siki tersenyum senang. Dia tersenyum, namun ada sedikit kekhawatiran di matanya, kekhawatiran terhadap Kin Lai. Kecantikan Song Ting Yu adalah sesuatu yang bahkan membuat dirinya, seorang wanita, terkagum-kagum. Terlebih lagi, Song Ting Yu ahli dalam seni roh pesona dan dapat menggunakan konsep-konsep yang menakjubkan. Dia khawatir Kin Lai tidak dapat menahan pesona Song Ting Yu. Dia takut Kin Lai cepat atau lambat akan jatuh, menjadi pelayan Song Ting Yu, dan bekerja untuk Song Ting Yu dengan sepenuh hatinya. Ini adalah situasi yang sebenarnya tidak ingin dilihatnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Butuh waktu yang sangat lama untuk memurnikan ke enam bom mendalam Terminator, tetapi tidak butuh waktu lama untuk mengukir diagram roh di dalamnya. Rumah kayu tempat Song Ting Yu tinggal dibangun oleh sekte persenjataan khusus untuknya. Itu adalah kamar ketua sekte yang hanya miliknya. Sambil memegang enam bom Terminator yang mendalam, Kin Lai masuk sendirian. Para penjaga darah menjaga bagian luar, sehingga dia bisa mengukir diagram roh dengan tenang. Dengan menggunakan waktu setengah hari, ia menuliskan diagram roh untuk bom Terminator yang mendalam. Setelah merenung sejenak, ia memanggil Tang Siki sendirian. Kamu mencari aku, Tang Siki mengenakan gaun sutra yang dipenuhi bunga-bunga gelap saat dia berjalan masuk sambil tersenyum. Semua diagram roh tertulis. Men, Kin Lai menyerahkan satu. Coba lihat dan lihat apakah kamu bisa melihat diagram roh di dalamnya dengan kesadaran pikiranmu. Saya menambahkan seni rahasia penyegelan dengan harapan dapat menyembunyikan diagram gabungan di dalamnya dan mencegah orang lain melihatnya. Begitulah seharusnya. Kamu menggunakan metode diagram kuno. Jika orang lain melihatnya, itu akan merepotkan. Selain itu, bom Terminator yang mendalam sangatlah penting. Cobalah untuk tidak membiarkan orang luar mengetahui detail apapun. Mengambil Terminator Profound Bom dari tangan Kin Lai, Tang Siki memfokuskan kesadaran pikirannya untuk menyelidiki situasi di dalam. Dia menemukan bahwa ada lapisan kabut di dalam yang membungkus diagram roh inti seperti tirai. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia menganggup dan berkata, kau melakukannya dengan baik. Aku tidak bisa melihat diagram roh di dalamnya, tapi seharusnya sekarang sudah baik-baik saja. Ada satu hal lagi. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai berkata, kamu dan aku bekerja sama untuk menempa bom Terminator yang mendalam. Kamu seharusnya memiliki pemahaman umum tentang detail penempaannya. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, beritahu saya dan saya akan membantu Anda. Di masa depan, kau dapat membantuku menempa bom mendalam Terminator, dan aku akan menuliskan diagram rohnya. Ketika dia mengatakan ini, mata Tang Siki berbinar. Senior Sueli pernah berkata bahwa, akan lebih baik jika kamu tidak membocorkan apapun tentang Terminator Profound Bom. Akan lebih baik jika kamu melakukan semuanya sendiri. Apakah kamu tidak takut aku akan membocorkan metode penempaan bom Terminator yang mendalam? Aku percaya padamu, kata Kin Lai dengan serius. Tang Siki tersenyum cerah dan berkata dengan gembira, Baiklah, asalkan kamu percaya padaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menempa bom Terminator yang mendalam untukmu. Terima kasih, kakak senior Tang. Saya seharusnya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selama beberapa hari berikutnya, Tang Siki bertugas menempa artefak untuk bom Terminator. Dia akan menempanya, dan Kin Lai akan menuliskan diagram roh. Di bidang pemurnian, Tang Siki sangat berbakat. Kin Lai hanya perlu memberinya beberapa petunjuk, dan Tang Siki tidak menemui masalah apapun saat menempa bom mendalam Terminator. Dia berhasil membuat bom Terminator Profound. Kin Lai, di sisi lain, fokus pada pengembangan Sniffros. Dia juga meluangkan waktu untuk menambahkan diagram roh ke bom Terminator yang mendalam. Hanya dalam waktu enam hari, Kin Lai telah menghasilkan 35 bom Terminator yang mendalam. Seluruh sekte persenjataan merasa gembira. Di bawah pegunungan Arktik, Kin Lai duduk di atas gunung kristal es dengan mata terpejam. Tubuhnya telah berubah menjadi patung es, dan dia mengolah seni es dengan sekuat tenaga. Tinggal satu Yuanfu lagi. Hanya ketika Istana Natal ke-9 dibuka, dia akan dianggap telah melangkah ke puncak alam pembukaan Natal. Hanya dengan begitu, dia akan memiliki kualifikasi untuk maju ke alam manifestasi. Setelah terakumulasi selama beberapa waktu dan melalui pertempuran demi pertempuran, kekuatan Yesiwen telah meningkat pesat. Setelah pemahamannya baru-baru ini tentang penulisan diagram roh, dia merasa bahwa meskipun dia mencapai alam manifestasi, seharusnya tidak terlalu sulit. Dia perlu membentuk Istana Natal ke-9 sesegera mungkin. Oleh karena itu, setelah menempa ke-35 bom mendalam Terminator, dia meminta Tang Siki untuk terus menggunakan bahan-bahan roh sekte persenjataan. Dia terus menempa bom mendalam Terminator. Dan dia mengambil kesempatan untuk pergi ke bawah pegunungan Arktik. Ia memanfaatkan dinginnya tempat ini dan aura dingin yang pekat untuk membentuk Istana Natalnya yang ke-9. Dia berada dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dia fokus dan melupakan dirinya sendiri. Dia mengumpulkan aura dingin dan mengumpulkan energi dingin di sekitarnya ke dalam lautan roh dan tiannya. Dia tidak tahu bahwa tidak lama setelah dia melangkah ke pegunungan Arktik, seorang pria yang sangat tampan datang dari kuil ekstrim ke-8 kerawa beracun ini. Namanya adalah Mohe. Mohe segera menemukan lokasi sekte persenjataan, tetapi dia tidak mengganggu orang-orang di sekte persenjataan. Sebaliknya, dia menggunakan seni rahasia untuk menguping pembicaraan anggota sekte persenjataan. Dia segera mengetahui bahwa Kin Lai tidak ada di sana dan sedang berkultivasi di kedalaman rawa beracun. Oleh karena itu, Mohe menuju lebih dalam kerawa beracun dan menggunakan kesadaran pikirannya yang mengerikan untuk menutupi seluruh area dan dengan hati-hati mencari jejak Kin Lai. Sayangnya, Kin Lai berada di bawah pegunungan Arktik. Dia mencari untuk waktu yang lama di kedalaman rawa beracun dan hampir mencari di sebagian besar rawa beracun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Kin Lai. Pada akhirnya, dia malah menemukan Song Ting Yu. Di sudut terpencil rawa beracun, Song Ting Yu duduk di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir di bawah beberapa pohon tua yang lebat. Dia masih menghapus jejak yang ditinggalkan Kin Lai di benaknya. Sebelumnya, dia tidak pernah mengalami serangan balik, jadi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia tidak memiliki pengalaman dalam menghilangkan pengaruh yang ditinggalkan Kin Lai padanya. Dia juga perlahan-lahan mencari tahu. Ketika seni pencarian jiwa Mohi yang kuat meliputi area ini, dia langsung terbangun karena terkejut. Kupu-kupu pelangi awan mengalir di bawahnya juga terbang dengan anggun dan mengepakkan sayapnya di udara. Siapa dia? Song Ting Yu berseru pelan. Nona muda dari keluarga Song, Song Ting Yu. Sosok tampan Mohi terbang tanpa menyentuh tanah dan berhenti di rawa di bawah Song Ting Yu. Mengapa kamu ada di rawa beracun? Senior Mohi, Song Ting Yu terkejut dalam hati ketika melihat pendatang baru itu. Kemudian dia tersenyum manis. Jika Senior Mohi bisa datang ke rawa beracun, mengapa aku tidak bisa? Senior, siapa yang kamu cari dengan seni pencarian jiwamu? Saya mencari Kin Lai. Mohi terus terang dan langsung menyatakan niatnya. Guru Suci telah berbicara. Dia ingin mengambil sesuatu dari Kin Lai, jadi dia mengirimku ke sini. Apa yang Senior ingin ambil darinya? Song Ting Yu bertanya tanpa mengedipkan mata. Kenangan, artefak roh spasial, bom mendalam Terminator. Mohi tersenyum tipis. Kalau begitu kau menginginkan nyawa tunanganku. Tatapan mata Song Ting Yu berubah saat dia tiba-tiba mengatakan ini. Ekspresi Mohi berubah. Tunangan. Kapan dia menjadi tunanganmu? Belum lama ini, Song Ting Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Sedikit rasa malu bahkan muncul di wajahnya. Senior, kau tidak akan membunuh tunanganku, kan? Saat ini, ras jahat dari alam neter akan menyerbu. Jika kau membunuh tunanganku, bagaimana aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim akan bekerja sama? 249. Song Ting Yu tahu betapa mengerikannya Mohi. Dia juga tahu bahwa karena Mohi berani menyatakan niatnya dengan terus terang, dia pasti sangat yakin. Sebagai salah satu dari beberapa utusan berjubah emas di Kuil Delapan Ekstrim, Mohi dapat dengan mudah menghancurkan sekte persenjataan. Jika dia ingin membunuh Kin Lai, merampas ingatan Kin Lai, dan mencuri artefak roh spasial dan bom Terminator yang mendalam, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Bahkan iblis tua bernama Sueli itu mungkin tidak dapat menghentikan Mohi. Selain itu, menurut informasi yang diterima Song Ting Yu, senior itu telah meninggalkan Kin Lai dan sekte persenjataan. Lalu siapa lagi yang bisa menghentikan Mohi? Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Mohi membunuh Kin Lai. Dia hanya bisa melakukan ini dan berbohong bahwa Kin Lai adalah tunangannya, menyebabkan Mohi mundur karena aliansi Suantian. Ini juga satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk menyelamatkannya wa Kin Lai dari tangan Mohi. Tunanganmu, Mohi, tertawa dingin. Gadis Song, apakah menurutmu aku begitu mudah dibodohi? Dengan status dan posisimu di aliansi Suantian, mengapa kau merendahkan dirimu untuk menikahi pemimpin sekte dari pasukan besi hitam? Selain itu, anak ini hanya berada di alam pembukaan Natal. Dia mungkin bahkan tidak sekuat pengawalmu. Dengan matamu yang tinggi dan perkasa, mengapa kau menyukainya? Wilayah kekuasaannya memang agak lemah, tetapi dia punya potensi. Aku yakin kau juga tahu bahwa dia bisa memahami sebuah konsep sekarang. Bakatnya dalam ilmu bela diri tidak buruk, dan dia bahkan bisa mengubah 12 pilar polaroh yang telah ada di sekte persenjataan selama 900 tahun. Keahliannya dalam menempa artefak bahkan lebih luar biasa. Mata indah Song Tingyu bergerak ketika dia berkata dengan metodis, lagi pula, dia masih memiliki bom mendalam Terminator. Dia bahkan dapat memerintah iblis tua yang tak terduga. Dia juga merupakan master sekte dari sekte persenjataan. Adapun sekte persenjataan jika mereka berkembang dengan baik, mereka bisa menjadi kekuatan tembaga. Sekarang setelah Anda mengatakannya seperti ini, anak ini memiliki potensi yang tak terbatas. Sayangnya, potensi hanyalah potensi. Dia tidak dapat segera mengubah aliansi Suantian terlalu banyak. Mohi menggelengkan kepalanya, masih tidak mau mempercayainya. Dengan harga diri dan kecerdasanmu, kamu tidak akan hanya melihat potensi yang tak tersentuh. Karena itu, jika Anda ingin menggunakan ini untuk melindungi anak ini dan mengambil semua miliknya untuk diri Anda sendiri, saya khawatir itu mustahil. Mengapa senior tidak percaya padaku? Pikiran Song Tingyu berputar cepat saat cahaya aneh muncul di matanya yang indah. Sebenarnya, dia bukan seseorang dari benua Scarlet Tideh. Identitas dan latar belakangnya yang sebenarnya adalah alasan mengapa ayahku bersedia setuju. Kuil delapan ekstremu seharusnya menyelidikinya secara terperinci juga. Kau juga harus tahu bahwa dia tiba-tiba muncul di kota Ling dan semua yang berhubungan dengannya sebelum ini. Anda tidak mengerti. Kalian semua tahu bahwa Mohi akhirnya tergerak. Sebelum datang ke sini, dia telah menggunakan saluran kuil delapan ekstrem. Memang, dia telah mempelajari Kin Lai dengan saksama. Tindakan Kin Lai dan Kin San selama bertahun-tahun, dimulai dari kota Ling, semuanya diamati dengan jelas olehnya. Dia juga menduga bahwa Kin Lai mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia menduga bahwa Kin San, yang telah lama menghilang, mungkin datang dari benua lain ke kota keluarga Ling. Dia bahkan mengira bahwa Sueli telah diatur oleh kakek Kin San untuk tetap berada di sisi Kin Lai untuk melindungi Kin Lai. Namun pada awalnya dia tidak peduli. Karena dia adalah utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim. Karena dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia yakin bisa menghadapi segalanya. Namun, kata-kata Song Ting Yu membuatnya sedikit goyah. Jika aliansi Suantian benar-benar mengetahui identitas Kin Lai dan tahu bahwa Kin Lai memiliki latar belakang yang luar biasa, apakah aliansi Suantian akan membalas dendam jika dia benar-benar membunuh Kin Lai sekarang? Tentu saja kami tahu identitas dan latar belakangnya. Song Ting Yu tersenyum misterius. Kalau tidak, mengapa ayahku menganggup dan mengapa aku setuju? Oh benar, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kuil delapan ekstrim tidak mampu menyinggung latar belakangnya. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah bagi kuil delapan ekstrim. Kau dapat menyampaikan kata-kataku kepada Guru Suci. Aku percaya bahwa dengan kebijaksanaan Guru Suci, dia akan berubah pikiran. Mo He mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap Song Ting Yu sebentar dan tiba-tiba tersenyum tipis. Kemudian, kuil delapan ekstrim akan memberi selamat kepada Nona Song dan Master Sekte Kin terlebih dahulu. Setelah selesai, Mo He berbalik dengan percaya diri dan menghilang dalam awan kabut beracun yang tebal. Setelah dia pergi, senyum di wajah Song Ting Yu tidak memudar. Namun, matanya yang cerah bersinar dengan cahaya pelangi. Dia sangat cantik dan mengharukan. Kau ingin menyembunyikan dan mengungkap kebohonganku. Saat aku bertemu dengan Kin Lai lagi, kau akan langsung membunuhnya setelah melihat petunjuknya dan berpura-pura aku tidak tahu apa-apa. Song Ting Yu melihat maksud Mo He dan tertawa pelan dalam hatinya. Aku lebih jago berakting daripada orang lain. Aku khawatir kau akan menyianyiakan usahamu. Dia tahu bahwa Mo He bersembunyi di balik bayangan dan belum menyerah untuk membunuh Kin Lai. Dia juga tahu bahwa kata-katanya tidak mungkin bisa membuat Mo He benar-benar menyerah pada pikirannya. Selama Mo He dapat melihat bahwa tidak ada hubungan apapun antara dirinya dan Kin Lai, selama Mo He dapat memastikan bahwa perkataannya adalah kebohongan, maka Mo He akan bertindak tanpa ragu-ragu. Dia akan membunuh Kin Lai tepat di depannya untuk menyelesaikan misi guru suci. Song Ting Yu yang semula ingin cepat-cepat menghapus jejak Kin Lai di lubuk hatinya, sempat terhenti setelah menyadari kedatangan Mo He dan mengetahui niat Mo He. Dia menunggangi kupu-kupu pelangi awan mengalir dan kembali ke sekte persenjataan. Ketika dia mendengar bahwa Kin Lai sedang berkultivasi di rawa beracun, dia juga mulai berkeliaran di sekitar rawa beracun, mencari jejak Kin Lai seperti halnya Mo He. Lima hari lagi berlalu. Pada hari ini, ketika Song Ting Yu sedang beristirahat di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir dengan mata terpejam, tiba-tiba ada denyutan yang datang dari lubuk hatinya. Denyut itu berasal dari jejak Kin Lai di dalam hatinya. Mata indah Song Ting Yu bersinar dengan cahaya aneh saat dia berpikir, kamu akhirnya muncul. Kupu-kupu pelangi awan mengalir berubah menjadi cahaya pelangi dan dengan cepat terbang menuju arah tertentu seperti sinar cahaya yang indah. Pada saat yang sama, di sebuah rawa beberapa ribu meter jauhnya dari Song Ting Yu, sesosok tubuh yang terbungkus cahaya biru perlahan melayang keluar dari rawa. Itu adalah utusan berjubah emas, Mo He. Mo He bersembunyi tidak jauh dari Song Ting Yu. Dengan alamnya yang tinggi, dia dapat menghindari persepsi Song Ting Yu dan mencegah Song Ting Yu mengetahui keberadaannya. Dugaan Song Ting Yu benar. Dia pasti tidak akan membatalkan misinya hanya karena pernyataan sepihak Song Ting Yu. Dia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia harus memastikan bahwa memang ada pertunangan antara Song Ting Yu dan Kin Lai. Dia harus melihat keduanya bermesraan dengan matanya sendiri sebelum dia percaya pada kata-kata Song Ting Yu. Dia juga terbang ke arah Song Ting Yu. Di kedalaman rawa beracun. Di area yang dikelilingi oleh pohon Tunder Blitz, sosok Kin Lai bersinar dengan cahaya kristal saat ia perlahan muncul. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menusup tulang. Matanya memancarkan cahaya kristal dan memperlihatkan hawa dingin tanpa emosi. Dengan menggunakan energi dingin yang kental dari tanah es, ia akhirnya membentuk istana natal ke-9-nya dan benar-benar melangkah ke puncak alam pembukaan natal. Ia sekarang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam manifestasi. Aku sudah lama menunggumu. Suara lembut dan menyenangkan Song Ting Yu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kupu-kupu pelangi awan mengalir terbang seperti pelangi dan langsung muncul di depan Kin Lai. Bagaimana Anda bisa berkultivasi selama itu? Song Ting Yu turun dari kupu-kupu pelangi awan mengalir dan perlahan berjalan ke arah Kin Lai. Matanya yang indah dipenuhi dengan cinta yang tak berujung dan sedikit kepahitan. Dia seperti seorang istri yang telah menunggu suaminya untuk waktu yang lama. Kin Lai terdiam. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya telah memasuki ilusi yang diciptakan Song Ting Yu sebelumnya. Seolah-olah dia melihat Song Ting Yu menjadi istrinya, menunggu kepulangannya siang dan malam. Dua hari yang lalu, utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim, Mo He, datang. Dia tidak percaya bahwa kita telah menikah dan berkata dia akan membunuhmu. Song Ting Yu cemberut dan mendengus. Jika dia berani menyentuh tunanganku, aliansi swantianku akan menyerang gunung penusuk langitnya bahkan jika kita mengabaikan invasi alam neter. Dia tampak seperti hendak melindungi suaminya dengan nyawanya. Kin Lai menatapnya dalam-dalam, matanya memancarkan cahaya aneh. Dia segera mengerti. Apakah kuil delapan ekstrim tidak tahu bahwa ras jahat dari alam neter telah menyerbu? Mereka masih ingin membunuhku saat ini. Apakah mereka benar-benar ingin aliansi swantian dan kuil delapan ekstrim saling bermusuhan? Kin Lai dengan kooperatif memarahi dengan ekspresi dingin. Kemudian, matanya menjadi lembut saat dia berkata, Yu Er, aku telah membuatmu menunggu lama. Aku baru saja membentuk istana natal kesembilanku, jadi aku terlambat. Yu, Yu Er, tubuh Song Ting Yu tiba-tiba membeku. 250. Jejak keanehan muncul di mata Song Ting Yu. Selain kedua orang tuanya, tidak ada seorang pun yang berani memanggilnya dengan sebutan yang begitu akrab. Bahkan para paman dari aliansi swantian hanya memanggilnya Ting Yu. Ketika Kin Lai mengucapkan kata, Yu Er, jelas bahwa itu adalah hal yang remeh. Dia seharusnya marah dan geram, tetapi dia tidak. Awalnya, dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia segera merasa bahwa semuanya wajar saja. Dia merasa bahwa seharusnya ada seorang pria di dunia ini yang dapat memanggilnya dengan begitu intim. Dan pria ini adalah Kin Lai. Sungguh pengaruh yang mengerikan. Song Ting Yu bereaksi. Dia tahu bahwa alasan dia merasa seperti ini adalah karena jejak Kin Lai di kedalaman pikirannya. Setelah konsep pesonanya mendapat reaksi keras, benih pesona yang kembali terlintas di benaknya telah menunjukkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dia akhirnya mengerti mengapa para lelaki itu yang telah tersihir oleh domain niat pesonanya, yang telah ditanami benih pesona, dan yang telah ditandai oleh tanda jiwanya, selamanya mengabdipadanya, dan mengapa mereka dengan mudah menerima tuntutannya yang tidak masuk akal. Dia akhirnya sedikit mengerti apa yang dirasakan orang-orang itu. Selama benih pesona itu tertanam dalam pikiran, benih itu perlahan akan berkecambah, tumbuh, dan perlahan menyebarkan pengaruhnya. Di masa depan, pengaruh benih pesona ini akan semakin kuat dan kuat. Itu akan menyebabkan pandangannya terhadap Kin Lai mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Pada akhirnya, itu akan membuatnya tergila-gila pada Kin Lai, tidak dapat melepaskan diri, dan sepenuhnya jatuh di bawah pesona Kin Lai. Oh, Istana Natal ke-9. Ini berarti Anda akan memasuki alam manifestasi. Sangat bagus. Kultifasi Anda terlalu rendah saat ini. Kamu benar-benar seharusnya berupaya lebih keras dalam kultifasimu. Song Ting Yu cepat bereaksi. Matanya yang indah berbinar-binar, dan di wajahnya yang cantik, ada senyuman yang dapat memikat semua makhluk hidup. Dia berjalan di samping Kin Lai dan melihat ke tengah pohon petir. Dia berkata dengan wajar, Jangan khawatir, jika kuil delapan ekstrim berani menyerangmu, ayahku tidak akan membiarkan mereka pergi. Semakin dekat dia dengan Kin Lai, semakin aneh perasaan Song Ting Yu. Dia merasa semakin nyaman. Seolah-olah, selama dia bersandar pada Kin Lai, selama dia berdiri di samping Kin Lai, dia akan merasa sangat rileks. Kin Lai seperti magnet besar, melepaskan medan magnet yang kuat, dan dia dengan mudah tertarik padanya. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Kin Lai dan Kin Lai. Dia berdiri berdampingan dengan Kin Lai. Lengan mereka hanya berjarak dua jari. Semuanya karena pengaruh benih pesona. Dia selalu menggunakan benih pesona untuk membuat pria tunduk, membuat mereka melewati api dan air untuknya. Song Ting Yu yang mempertaruhkan segalanya demi dirinya kini dilahap oleh benih pesona. Dia akhirnya dapat merasakan teror dari benih pesona. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki Mo He? Kin Lai bertanya dengan santai. Song Ting Yu berdiri dengan anggun di sampingnya. Dia tidak melepaskan pesonanya lagi, juga tidak melakukan sesuatu dengan sengaja, tetapi dampak yang ditimbulkannya padanya tidaklah lemah. Dari jarak sedekat itu, dia bisa mencium aroma harum tubuh Song Ting Yu. Aroma itu sangat samar, tetapi tampaknya mampu menembus ke dalam jiwa seseorang dan membuat jiwanya merasa sangat nyaman. Dia ingin menciumnya beberapa kali lagi dan semakin dekat dengan Song Ting Yu. Ini bukan konsep pesona, tetapi pesona alami Song Ting Yu. Mencium aroma lembut di tubuhnya, Kin Lai menoleh untuk melihat wanita penggoda yang bisa membuat seorang kaisar tidak datang ke istana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji wanita ini. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat pria manapun menyerah. Senior Mo He, mata indah Song Ting Yu menoleh. Dia melirik rawa di kejauhan dan berkata dengan hormat, dia baru saja memasuki alam fragmentasi dan merupakan salah satu praktisi bela diri terkuat di kuil delapan ekstrim. Bahkan seniormu yang bernama Sue Li mungkin tidak dapat mengalahkannya. Alam fragmentasi Kin Lai terkejut. Alam pembukaan Natal, alam manifestasi, alam nether passage, alam pemenuhan, dan alam fragmentasi dipisahkan oleh lapisan penghalang. Perbedaan kekuatannya seluas lautan yang tak berujung. Jika Song Ting Yu tidak datang, tanpa aliansi Suantian sebagai latar belakang, berapa banyak orang di benua Scarlet Tide yang dapat menghentikan Mo He jika dia ingin membunuhnya. Bahkan Sue Li yang sekarang, karena kekuatannya belum pulih, mungkin tidak dapat menghentikan Mo He. Lagi pula, Sue Li tidak ada di sini. Hati Kin Lai berubah. Di bawah tatapan mata Song Ting Yu, dia sudah tahu di mana Mo He berada. Dia segera menyesuaikan diri dan menggunakan kewaspadaan tertinggi untuk menghadapi Mo He dan bahaya yang paling menakutkan ini. Yu Er, aku sudah membuatmu menunggu lama. Setelah aku menempa beberapa bom Terminator yang mendalam lagi, aku akan menemanimu ke aliansi Suantian dan bertemu ayah mertuaku. Di bawah tekanan besar Mo He, Kin Lai sangat fokus. Pikirannya berubah dengan cepat, dan dia menunjukkan ekspresi bersalah. Dia secara alami melingkarkan lengannya di bahu Song Ting Yu dan menarik Song Ting Yu kepelukannya. Tubuh Song Ting Yu yang sempurna jelas sedikit kaku. Dia sepertinya belum pernah diperlakukan seperti ini oleh seorang pria sebelumnya. Dia sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Sinar cahaya pelangi mengalir melalui matanya yang indah. Bahkan tubuhnya memancarkan sinar cahaya merah terang. Seolah-olah dia diselimuti pelangi. Dia sangat cantik. Dia tidak melawan atau mendorong Kin Lai. Tubuhnya kaku saat dia membiarkan Kin Lai memeluk bahunya dan menekan tubuhnya dengan erat ke Kin Lai. Dia bisa merasakan jantung Kin Lai yang gelisah. Dia bisa mendengar detak jantungnya yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa Kin Lai dengan hati-hati menghadapi semua ini di bawah tekanan besar Mohi. Dia bisa merasakan benda yang sangat dingin di lengan kiri Kin Lai. Itulah mata es. Jika Mohi muncul dan membuat gerakan sekecil apapun, Kin Lai akan segera menggunakan mata es untuk melarikan diri ke kedalaman pegunungan arktik. Kin Lai tidak punya keinginan untuk melawan monster di alam fragmentasi. Dia tahu bahwa di mata Mohi, dia tidak ada bedanya dengan seekor semut di bawah kakinya. Mohi bisa dengan santai menginjaknya sampai mati. Di tengah-tengah pohon Tunder Blitz, Kin Lai memeluk Song Ting Yu dengan lembut. Keduanya saling menempel dan tiba-tiba terdiam. Suasana menawan perlahan tumbuh di antara mereka berdua. Di sebuah rawa, Mohi bersembunyi di dasar rawa. Tubuhnya diselimuti cahaya biru dan tidak ada setitik lumpur pun yang terlihat. Dia menutup matanya. Dengan kesadaran pikiran yang bahkan Song Ting Yu tidak bisa deteksi, dia mengunci lokasi mereka. Dia bisa melihat setiap gerakan mereka. Lama kemudian, dia menemukan Kin Lai dan Song Ting Yu sedang berpelukan. Seolah-olah mereka sedang diam menikmati suasana yang menakjubkan dan tidak berniat berbicara. Setelah menunggu cukup lama, melihat mereka berdua hanya berpelukan, Mohi mendengus dingin dalam hatinya, bocah ini, peruntungannya dengan wanita tidaklah dangkal. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Ketika dia melihat mereka berdua berpelukan, dia sudah percaya pada kata-kata Song Ting Yu. Dia percaya bahwa Song Ting Yu dan Kin Lai telah bertunangan. Dia bisa melihatnya dari mata Song Ting Yu. Dia menemukannya ketika Song Ting Yu memandang Kin Lai. Ada sedikit emosi di matanya yang indah. Dia tidak tahu bahwa itu karena Song Ting Yu telah menderita serangan balik dari konsep pesona. Jejak Kin Lai tertanam dalam benaknya. Itulah sebabnya dia tanpa sadar terpengaruh oleh benih pesona ketika dia bersama Kin Lai. Inilah yang dilakukan Song Ting Yu untuk menunda pembersihan benih jimat agar membuatnya bingung. Dia telah ditipu, jadi dia diam-diam berjalan di bawah rawa dan perlahan-lahan meninggalkan daerah itu. Mo He telah pergi. Namun Kin Lai dan Song Ting Yu masih berpelukan dan diam-diam menikmati suasana. Mereka tidak tahu kapan Mo He pergi. Dia memeluk sosok cantik yang dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Seluruh pori-pori tubuh Kin Lai tampak bergejolak. Darahnya tampak mendidih. Mencium aroma lembut yang keluar dari tubuhnya, hati Kin Lai bagaikan seekor monyet yang mengamuk. Ia tidak pernah menyangka ada seorang wanita di dunia ini yang mempunyai pesona yang begitu mengerikan. Bahkan jika Song Ting Yu tidak menggunakan konsep pesonanya, hanya dengan berdiri di samping seorang pria, dia dapat membuatnya jatuh cinta padanya, menyebabkannya kehilangan kendali. Dia memiliki kekuatan magis semacam ini. Ini adalah semacam bakat bawaan. Itu adalah kemampuan ajaib yang diberikan kepadanya oleh surga. Seolah-olah dia diciptakan oleh surga untuk memikat semua pria di dunia. Semua pria bersedia tenggelam ke dalam jurang pesonanya yang mengerikan. Seorang wanita yang menakutkan, pikir Kin Lai dalam hati. Perasaan Song Ting Yu benar-benar berbeda dengannya. Dia tidak merasa tidak nyaman dipeluk oleh Kin Lai, kecuali ketidaknyamanan awalnya. Sebaliknya, setelah periode awal ketidaknyamanan, dia justru merasa sangat tenang. Dia merasa bahwa dipeluk oleh Kin Lai membuat tubuh dan pikirannya bahagia dan rileks. Tak seorang pun pernah memberinya perasaan seperti itu sebelumnya. Tidak pernah. Dia tahu bahwa ini adalah pengaruh dari benih pesona, tetapi dia tetap menikmatinya. Dia ingin meringkuk dalam pelukan Kin Lai dan tidak pernah mengubah posisi mereka. Dia ingin tetap seperti ini dengan Kin Lai. Kin Lai tampaknya memiliki sesuatu yang membuatnya merasa tenang. Kin Lai seperti kolam air hangat yang memungkinkannya untuk bersantai dan berendam di dalamnya. Di dalamnya, dia tidak dapat memikirkan apapun, tidak dapat memiliki kekhawatiran, dan dapat memiliki kedamaian pikiran yang sejati. Setelah waktu yang sangat lama, Song Ting Yu menjadi semakin rileks dalam ketenangan pikiran yang aneh ini. Dia merasakan perasaan luar biasa yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Di pergelangan tangannya yang seperti bulan, sebuah gelang giok tiba-tiba memancarkan riak yang menakjubkan. Riak itu seperti gelombang hijau yang perlahan beriak di udara. Perlahan-lahan menghilang kekejauhan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Song Ting Yu perlahan-lahan terbangun. Dia fokus pada gelang itu dan menggunakan hatinya untuk merasakan riak yang berasal dari gelang itu. Riak medan magnet jiwa. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut mendorong Kin Lai menjauh dan menjauh dari Kin Lai. Dia berkata dengan nada aneh, Mo He sudah pergi. Ketika dia mendorong Kin Lai menjauh darinya, dia benar-benar merasakan sedikit rasa kehilangan dan kengganan di hatinya. Hal ini menyebabkan Song Ting Yu secara bertahap merasa takut. Pengaruh benih persona tampaknya secara bertahap tumbuh. Dia sedikit takut. Sebelum dia menyingkirkan benih persona itu, dia tidak berani berinteraksi dengan Kin Lai lagi. Dia takut Kin Lai akan benar-benar jatuh. Kin Lai, aku akan datang menemuimu lagi. Song Ting Yu menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata, Tolong pertimbangkan dengan serius kerjasama antara sekte persenjataan dan aliansi Suantian. Jika kita tidak menunjukkan tanda-tanda kerjasama, saya khawatir Mo He tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia berbalik dan melompat ke atas kupu-kupu pelangi awan mengalir. Seperti awan pelangi, dia terbang menjauh bersama kupu-kupu pelangi sekali lagi. Terima kasih telah menonton!